dari kita, saya yakin semuanya sudah pernah mendapatkan basic-basic training, kemudian simulasi-simulasi di masing-masing tempat kerjanya, namun tidak ada salahnya untuk kita semua kembali merefresh terkait kompetensi kita terkait yang namanya fire safety management. Yang mana nanti sebagai acuan dasar ada beberapa dasar hukum yang berlaku, yang baik itu regulasi yang diatur di Indonesia maupun nanti standar-standar yang berlaku secara internasional. Nah ini kalau saya lihat banyak senior-senior juga di bidang pengamanan, ada Pak Gotara, Pak Tri, Pak Doli, dan rekan-rekan semua. Salam kenal buat rekan-rekan yang belum pernah bersua, bertemu gitu ya. Oke, kita ada waktu 1 jam setengah ke depan untuk bahas terkait fire safety officer ini. Jadi mungkin untuk memulai materi ini, jadi mungkin saya sedikit akan merefresh terkait regulasi yang mengatur, kalau di Indonesia itu seperti apa. Kalau di kementerian tenaga kerja, kemenaker, jadi di setiap tempat kerja itu perlu dibentuk yang namanya regu penanggulangan kebakaran. Nah itu ada di permenaker nomor 186 tahun 1999 tentang regu penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Oke, jadi mungkin saya akan share screen dulu secara regulasi yang mengatur gitu ya. Oke, sudah terlihat teman-teman ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi untuk regulasi yang mengatur dari kemenaker itu ada di keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor keputusan 186 garingmen garing tahun 1999. Nah, di dalam regulasi ini sendiri ini diatur terkait regu penanggulangan kebakarannya. Jadi untuk landasan sertifikasi di Fire Safety Management, itu ada empat level kualifikasi. Kalau kita di bidang satuan pengamanan itu ada tiga level. Itu kalau di regulasi penanggulangan kebakaran ini ada empat level. Nah ini ada level-levelnya gitu ya. Ini adalah level sertifikasi bila mana kita ingin mengambil sertifikasi terkait keahlian ini gitu ya. Yang pertama itu ada petugas peran kebakaran. Ini biasanya disebut dengan kelas D. Maaf, Pak. Ijin, Pak. Agak di-ijim sedikit, Pak. Oke, sebentar. Zoom pribadi saja. Di zoom pribadi bisa itu. Ijin, Pak. Itu kurang besar, Pak. Dia tampilannya kurang besar. Belum bisa terlihat, Pak. Ini? Masih belum terlihat? Ya, cukup jelas, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Oke, jadi ada empat level. Yang pertama itu dari bawah ke atas ya. Jadi petugas peran kebakaran itu biasanya disebutnya fire class D. Kemudian regu penanggulangan kebakaran ini disebutnya fire class C. Kemudian koordinator unit penanggulangan kebakaran disebut dengan kelas B. Kemudian di atasnya itu ada ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggulangan kebakaran sebagai penanggung jawab teknis. Atau biasanya disebutnya ini fire safety manager. Ini kelas A disebutnya. Nah, di permenakar ini juga tingkat potensi bahaya kebakaran ini itu dibagi menjadi lima tingkat klasifikasi berdasarkan tempat kerjanya. Ada kelas ringan, sedang 1, sedang 2, sedang 3, dan kebakaran berat. Nah, ini bagaimana kita mengetahui nanti sebagai seorang ahli K3 atau sebagai fire safety officer tempat kerja kita itu tingkat kategorinya masuk yang mana. Nanti dari regulasi ini tinggal rekan-rekan baca di lampirannya. Nah, ini ada tempat kerja dan klasifikasi tingkat resiko kebakarannya. Jadi, teman-teman, ini untuk sekarang kerjanya di mana? Di industri perusahaannya apa? Nah, nanti itu bisa langsung kita identifikasi tempat kerja kita itu masuknya ke klasifikasi bahaya kebakaran yang mana seperti itu. Ini kita lihat saja tempat kerjanya, kemudian kita lihat tingkat klasifikasi resikonya. Mulai dari ringan, sedang 1, sedang 2, sedang 3, dan kebakaran berat. Nah, ini adalah industri-industri dari satu perusahaan yang kategorinya adalah kebakaran berat. Nah, itu terkait regulasi. Nah, kemudian di permenaker ini juga itu disebutkan terkait dengan kurikulum atau silabusnya. Jadi, kalau fire safety officer itu harusnya mendapatkan beberapa materi ini. Nah, ini kalau misalnya sertifikasi ini total ada 25, mata pelajaran gali 45 menit. Nah, ini totalnya biasanya kalau sertifikasi kemenaker itu bisa memakan waktu. Dengan simulasinya itu bisa memakan waktu kurang lebih 3 hari. Ini secara silabusnya. Oke, itu terkait regulasi. Jadi, nanti bila mana ada pertanyaan buat teman-teman yang nanti melakukan uji kompetensi BNSP-nya, jangan lupa untuk menyebutkan regulasi ini. Itu untuk regulasi yang terkait dari kemenakernya, untuk sertifikasi kompetensinya. Nah, gimana untuk MKKG? Nah, buat rekan-rekan yang sudah terbiasa ngurus fire safety management ini, biasanya dalam satu gedung atau satu tempat kerja itu ada standarnya ya, atau biasanya disebut dengan manajemen keselamatan kebakaran gedung gitu ya. Nah, ini bisa mengacu di Permen PU. Bisa mengacu di Permen PU, gitu ya. MKKG itu diatur di Permen PU, gitu ya, nomor 26 tahun 2008. Tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Jadi, nanti kalau terkait teknis, pengetahuan teknis seperti apa, ini semuanya sudah diatur di peraturan menteri ini, gitu ya. Jadi, nanti secara pengetahuan teman-teman nanti boleh diperdalam lagi dengan membaca permen ini, gitu ya. Nanti di daftar isinya itu sangat jelas sekali, gitu ya. Jadi, yang disebut dengan, apa namanya, MKKG, gitu ya, Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan itu meliputi apa saja, gitu ya. Ada ketentuan umum, ya, akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran. Nah, akses ini sendiri itu mulai dari akses untuk penyelamatan dan lain-lain, sampai dengan akses untuk mobil pemadam kebakaran bisa masuk di area gedung. Ya, kemudian sarana-sarana penyelamatan, ya, kemudian ada sistem proteksi kebakaran pasif, ada sistem proteksi kebakaran aktif, kemudian ada utilitas bangunan gedung, ya, pencegahan kebakaran pada bangunan gedung, gitu ya, pengelolaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung, dan pengawasan serta pengendaliannya. Nah, nanti ini ada daftar isinya, ya, secara teknis itu, jadi nanti bisa dibaca di sini buat teman-teman untuk memperdalam pengetahuannya, gitu ya, contoh misalnya sistem proteksi pasif itu apa, gitu ya. Nah, kemudian sistem proteksi aktif itu apa, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada soal terkait sistem proteksi pasif atau aktif itu apa, nanti akan dijelaskan, ya, bisa dibaca di sini untuk memperdalam, gitu ya. Nah, nanti semuanya dijelaskan di sini, di, apa namanya, permain ini. Seperti itu ya. Oke, ini terkait, apa namanya, regulasi, gitu ya. Ini terkait dengan, apa namanya, regulasinya. Ini seperti yang tadi saya bilang, gitu ya, untuk akses-akses dan lain-lain itu semuanya diatur di sini, gitu ya. Sampai dengan nanti Siamese Connection, gitu ya. Jadi ketika butuh pasokan air dari luar itu harus seperti apa, gitu ya. Nanti semuanya diatur di sini, teman-teman, ya. Itu untuk regulasi yang mengatur terkait MKK, gimana, cuman keselamatan kebakaran gedung. Nah, kalau misalnya ingin spesifik, gitu ya, betul-betul memperdalami terkait, apa namanya, hydran, sprinkle, gitu ya, kemudian, dan lain-lain. Nanti itu kalau Indonesia sendiri itu bisa memperdalam, ya, kita bisa baca dan pelajari dari, apa namanya, standar nasional Indonesia, atau SNI-nya. Contoh misalnya untuk, apa namanya, contoh misalnya untuk, apa namanya, hydran, dan lain-lain itu diatur semua, gitu ya, ada di SNI 031735, nomor tahun 2000, ya. Nanti semuanya ada diatur di situ. Contoh misalnya ini, saya sharekan, gitu ya, untuk SNI-nya. Nah, ya, jadi MKKG juga itu sebenarnya semua dokumen itu saling berkesinambungan, ya, saling apa namanya, saling berikatan, gitu ya. Jadi, ini SNI 031735, ya, 2000, gitu ya, tata cara perencana akses bangunan dan akses lingkungan untuk penjagaan banyak kebakaran pada bangunan dan gedung. Jadi, Permen PU juga tadi tetap mengadopsi dari standar SNI ini. Nah, Indonesia sendiri, untuk membuat SNI ini, dia tetap mengacu dari standar internasional. Biasanya yang sering diadopsi itu standar dari Amerika, gitu ya, NFPA, gitu ya, National Fire Protection Association. Jadi, ini semua dokumen ini, kalau kita baca di halaman terakhir, gitu ya, nanti ini adalah standar yang diadopsi. Nah, gitu ya. Ada Fire Safety Bureau, Singapore, ya, Civil Defense Force, gitu ya. Kemudian ada NFPA 13, ya, Installation of Superlinkle System. Jadi, kalau teman-teman mau spesifik nanti belajar, apa namanya, Superlinkle System itu ada di NFPA nomor 13. Kemudian terkait hidran dan sistem pipanya, gitu ya, itu ada di, apa namanya, NFPA 14. Nah, nanti kalau bicara, apa namanya, pendalaman materi untuk sistem pompa hidran, itu ada di NFPA 20, gitu ya. Kemudian BSN, gitu ya, untuk tata cara perencanaan dan pengasalan sistem pipa tegak selang dan selang untuk penjalan bangunan pada bangunan gedung. Ini untuk yang hidran. Nah, tetap-tetap yang saya bilang. Jadi, semua standar itu saling berkaitan. Jadi, SNI ini mengacu dari keputusan menteri, ya, ini yang lama, gitu ya, yang sebelum di-update. Nah, ini diganti, gitu ya, di-update dengan permenaker yang ini. Nah, yang tadi ya. Jadi, yang tahun 2000 itu sudah dicabut, gitu ya, diganti dengan yang tahun 2008, gitu ya. Jadi, Damkar itu regulasinya ikut ini, gitu ya. Oke, itu terkait, apa namanya, regulasi-regulasi. Nah, karena, apa namanya, si Fire Safety Officer ini, salah satunya adalah bagaimana bisa mengetahui tentang APAR, melakukan pemadaman dengan APAR, kita juga, teman-teman, harus memperdalam, gitu ya, terkait pengetahuannya tentang alat pemadam api ringan, itu berdasarkan permenaker, ya, nomor 4 tahun 1980, tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan, gitu ya. Jadi, nanti di sini syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan, itu semuanya diatur di sini. Jadi, tata cara yang masang yang benar itu seperti apa, kemudian pemeliharaan seperti apa, itu nanti diatur di sini, gitu ya. Karena seringkali, kita kalau misalnya masuk di area-area umum, gitu ya, fasilitas-fasilitas umum, gitu ya, entah itu di, apa namanya, minimarket, mall, dan lain-lain, itu masih sering kita temukan, gitu ya, cara memasang APAR itu yang belum tepat atau yang belum benar. Nanti harus mengacu, gitu ya, sesuai dengan permenaker ini. Nah, ini contoh ya. Jadi, APAR itu, ya, paling tinggi dipasang, kalau dipasang di dinding, ya, itu paling tinggi itu maksimal 125 cm, ya, dari lantai. Nah, seringkali kita kalau ke minimarket, ya, itu menemukan APAR dipasang sampai ketinggian hampir 2 meter. Nah, berarti implementasi dari permenaker ini masih belum terimplementasi dengan baik. Jadi, nanti buat teman-teman di tempat kerjanya, di area kerjanya, kalau pemasangannya itu belum sesuai, gitu ya, nanti diperbaiki, ya, sesuai dengan standar pemasangan APAR, sesuai permenaker ini, gitu ya. Kalau misalnya diletakkan di area yang, apa namanya, rendah, gitu ya, apa namanya, di lantai, gitu ya, nanti harus dipasang minimal jaraknya itu dari lantai itu paling rendah 15 cm, gitu ya. Nah, kemudian jarak pemasangan APAR, kalau mengikuti, ya, apa namanya, standar ini, ya, dia harus ditempatkan itu satu APAR ke satu APAR itu jaraknya 15 meter, gitu ya. Oke, ini nanti banyak kita, apa namanya, kita berdaya, ini tadi yang saya bilang, kalau misalnya dipasangnya itu mendekati lantai, gitu ya, itu paling rendah 15 cm dari permukaan lantai, gitu ya. Nah, nanti ini teknis pemasangan, pemeliharaan, dan lain-lain, gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita inspeksi, itu sebenarnya kalau, apa namanya, inspeksi itu sebenarnya per 6 bulan, gitu ya. Cuma biasanya kita beyond compliance, setiap bulan di inspeksi, gitu ya, kaparnya. Nah, ini regulasi yang mengatur. Jadi nanti buat teman-teman, gitu ya, sebagai ahli K3, atau sebagai fire safety officer, harapannya ketika nanti mengimplementasikan terkait MKKG, itu nanti berdasarkan standar-standar yang berlaku, gitu ya. Baik di Indonesia, ataupun standar yang berlaku secara internasional. Nah, itu sering sedikit terkait dengan, apa namanya, regulasi. Karena target kita bekerja itu membiasakan yang benar, ya. Tidak membenarkan yang biasa. Ya, teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup untuk sedikit sharing terkait, apa namanya, regulasi-regulasi yang mengatur terkait fire safety management. Nah, kita coba langsung mulai terkait materinya. Saya open sebentar. Tidak bisa bekerja, nah, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sekarang dipikir-pikir, salah satunya ngurusin security, kadang-kadang kayak nggak nyambung, tapi itulah kehidupan. Jadi dari seorang petugas paramedis, perawat, kemudian bekerja di dunia perawat itu sekitar setahunan, kemudian mulai menekuni terkait K3. Jadi sertifikasi pertama itu sebagai K3 Migas di Cepu, di PPSDM Migas Cepu. Itu saya di bidang Migas itu kurang lebih hampir sekitar 4 tahun sebagai HSA, Health Safety Environment. Kemudian industri yang lain yang saya pernah kerja di dunia K3 itu pernah dimanufaktur, di pabrik sepatu saya pernah. kemudian setelah itu saya bekerja di industri konstruksi, masih sama sebagai seorang K3. Kemudian lanjut di industri logistik. Jadi mengirim paket itu saya pernah, sebagai HSA juga. kemudian setelah itu masuklah di dunia facility services, yang salah satunya itu ada di bisnisnya itu atau di satuan pengamanan. Yang mana proyek-proyeknya tetap ada juga di perusahaan-perusahaan Migas, dan lain-lain. Nah itu sedikit gambaran terkait latar belakang. Oke, jadi nanti apa yang akan kita pelajari di malam ini, itu ada nanti terkait teori segitiga api. Sebenarnya segitiga api ini yang paling basic. Sebenarnya ada yang namanya bidang 4 api. Jadi itu nanti lebih advance. Kemudian nanti kita bahas sedikit tentang APAR, kemudian nanti kita bahas sedikit tentang hydran, alam kebakaran, sprinkler, sistem deteksi. Kemudian kita bahas rambu keselamatan dan fasilitas evakuasi. Kemudian nanti bagaimana kita menghadapi kondisi darurat kebakaran. Jadi nanti mungkin saya berikan satu contoh sampel SOP-nya. Tapi nanti untuk SOP itu wajib disesuaikan dengan masing-masing area kerjanya. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang yang namanya kebakaran, itu tidak lepas dengan yang namanya teori segitiga api. Nanti di sini kita akan bahas tadi dasar hukum. Sudah sedikit saya sampaikan. Sehingga nanti landasan pekerjaan kita, baik diri kita sebagai orang K3 atau orang fire safety, atau sebagai pekerja, itu di tempat kerja itu betul-betul kita mengimplementasikan, bekerja berdasarkan regulasi yang mengatur. Oke, ini kita akan sedikit bahas definisi api dan kebakaran. Sehingga nanti paradigmanya benar. Jadi tidak asal sembarang melihat ada api, main ambil apar atau ambil air semprot ke orang. Ini kita paradigma dulu. Jadi masih banyak rekan-rekan kita di luar sana itu kadang-kadang masih bingung membedakan atau mendefinisikan apa itu api dan apa itu kebakaran. Kalau secara definisi, api itu adalah suatu proses kimia yang diikuti oleh evolusi panas dan cahaya. Suatu proses kimia yang diikuti oleh evolusi panas dan cahaya. Jadi ketika dibilang satu proses kimia, berarti ada yang diproses. Jadi kalau kita bicara konsep kimia, jadi ada produk sebagai input, kemudian ada prosesnya, nanti ada outputnya. Nah yang dimaksud proses inilah nanti kita bahas dengan namanya itu segitiga api. Nanti produknya itu ada evolusi panas dan cahaya. Jadi dulu kita sering, entah mungkin masih kecil atau sekarang-sekarang mendengar, kalau api itu kecil, kalau kebakaran itu besar. Kalau api itu kecil, apa namanya, kawan. Kalau besar, lawan. Nah sering kita menemukan hal-hal seperti itu, statement-statement seperti itu yang ada di masyarakat. Nanti dengan materi ini, kita akan buktikan apakah statement-statement tersebut masih rasional atau tidak. Nah ini definisi api. Jadi kalau ditanyakan tentang api, api itu adalah suatu proses kimia yang diikuti oleh evolusi panas dan cahaya. Nah kemudian definisi kebakaran. Ketika dikatakan definisi kebakaran ini adalah suatu nyala api. Kebakaran itu pasti api. Suatu nyala api, baik kecil ataupun besar secara ukuran, pada tempat yang tidak kita kehendaki, kemudian merugikan, dan pada umumnya sukar dikendalikan. Itu definisi dari kebakaran. Nah contoh kecilnya seperti ini. Jadi dia nggak melihat, kebakaran itu tidak melihat nyalanya apinya kecil atau nyalanya apinya besar. Ketika dia sudah bersifat tidak dikendalikan, kemudian merugikan, dan pada umumnya sukar dikendalikan, itu adalah kebakaran. Oke, kalau mau lebih spesifik membedakan mana itu api, mana itu kebakaran, kita bisa lihat dari perbedaan ini. Kalau api itu bermanfaat, terkendali, kemudian tidak merugikan. Nah, kalau kebakaran, dia tidak bermanfaat, tidak terkendali, dan merugikan. Oke, sebentar. Terdengar suara saya, rekan-rekan? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Jelas. Jelas, terdengar, Pak. Jelas, Pak. Siap, terdengar, Pak. Aku punya korek api, tapi kayak nggak kelihatan. Kalau diginin, kelihatan. Warnanya putih. Koreknya masih kelihatan, ya? Kalau tak ginin, kelihatan koreknya, ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Berarti masih fokus kalau kelihatan. Kalau nggak kelihatan, bahaya. Nggak fokus, ya? Oke, ini perbedaannya. Sehingga nanti ketika kita di tempat kerja, gitu ya, jadi nanti tidak semena-mena, ketika melihat kebakaran, apa namanya, langsung, apa namanya, main fair factor aja. Oke, jadi inilah perbedaan antara api dan kebakaran. Nah, sekarang aku mau nyala dulu. Ini namanya api apa kebakaran? Api. Api. Api, ya? Kenapa dikatakan api, korek ini? Kenapa dikatakan api? Keluar api. Kendalikan dan bermanfaat, Pak. Bermanfaat, terkendali, dan tidak merugikan. Itulah kenapa makanya ini namanya korek api, gitu ya. Bukan korek kebakaran. Sama kayak kompor. Selagi dia masih bermanfaat, terkendali, tidak merugikan, namanya api kompor. Kalau sudah tidak terkendali, namanya kebakarat kompor. Nah, itu perbedaannya. Sehingga nanti buat teman-teman yang kerja di hospitality, di industri kayak perhotelan, resto, dan lain-lain, kalau melihat kokinya, yang masak main api, gede, gitu ya, selagi dia masih bisa kendalikan, jangan main disemprot pakai api, atau disiram air. Tapi kalau melihat dia sudah kelabakan, itu berarti sudah masuk kategori kebakaran. Kita harus bantu dia. Tuh, ya teman-teman ya. Kemudian contoh kecilnya lagi. Ini ada Bu Detin Dewi Fortuna J5. Wah, panjang banget namanya, Bu. Oke. Kalau misalnya ada suaminya di rumah ngerokok, Bu. Ngerokok itu kan kalau di situ kan... Apinya kan apinya kecil ya. Siapapun itulah. Mereka kerja atau siapa gitu ya. Ujung rokok. Kemudian tiba-tiba, kesenggol temannya atau apa, si ujung rokoknya itu, ke arah baju atau celana. Apa yang biasanya dilakukan, buat yang ngerokok itu? Setelah apinya jatuh. Matiin, gak? Rokokoknya saya matiin, orangnya saya tabok. Serem banget, Bu. Nah, kalau misalnya api itu jatuh ke baju atau celana, itu kategorinya apa? Apakah api atau kebakaran? Kebakaran. Api yang bisa dikendalikan. Kebakaran ya. Itulah usahanya kenapa kita langsung kibas-kibas. Karena berusaha untuk memadamkan si api itu, kebakaran itu. Jadi kalau dia mau apinya kecil, mau dia apinya besar, kalau sifatnya sudah tidak bermanfaat, tidak terkendali, merugikan, itu sifatnya namanya sudah kebakaran. Jadi inilah yang membuat awareness kita untuk mengidentifikasi di tempat kerja, bisa membedakan ketika kita sedang patroli atau kita sedang inspeksi, bisa membedakan mana yang api, mana yang kebakaran. Maka dari itu, perlu yang namanya upaya penanggulangan kebakaran. di tempat kerja. Karena resiko kebakaran itu selalu ada. Karena ada aktivitas kita. Ada sumber-sumber energi di sekitar kita, di tempat kerja kita, yang beresiko nanti menimbulkan bahaya kebakaran. Itu secara perbedaan. Sekarang kita bahas tentang segitiga api. Sebenarnya ada yang namanya bidang pat api. Ada chain of friction. Jadi setelah ini terjadi, itu akan ada reaksi berantai terus-menerus. Nah itu nanti di tengah ini ada reaksi kimia. Nah itu namanya bidang pat api. Nah kita bahas di sini terkait dengan segitiga api. Nah di sini segitiga api ini ada tiga hal yang mendasar. Di sini tiga unsur itu adalah ada bahan bakar atau fuel, kemudian ada oksigen, kemudian ada sumber panas. Ini adalah segitiga api. Ini ada komponennya tiga. Bahan bakar, oksigen, dan sumber panas. Nah ketika kita bicara bahan bakar, itu ada berapa jenis teman-teman? Bahan bakar? Banyaklah. Bensin aja bahan bakar. Kayu bahan bakar. Ada lima, Pak. Ada apa aja? Lima apa aja, Pak? Pertalip pertama, solar, gitu ya? Ada tiga, pada cair gas. Nah betul, Pak Rusman. Padar cair gas. Kalau nyebutin apa namanya solar pertama, premium itu merek dagang ya. Masing-masing apa namanya pompa minyak, masing-masing branding, masing-masing beda namanya gitu ya. Endos itu namanya endos. Tentang falsifikasi kan dari nilai oktan gitu ya. Nah itu bahan bakar. Ada padat, cair, dan apa namanya? Dan gas. Kemudian oksigen. Kemudian ada sumber panas. Nah ini ada detail-detailnya. Bahan bakar itu ada bahan bakar padat, cair, dan gas gitu ya. Nah kemudian ketika kita bicara oksigen, oksigen itu kalau kita bicara unsur, ini unsur pokok. Nah kalau kita bicara total presentase gas oksigen ya, di bumi, di atmosfer itu total ada 20,8 persen. Karena gas itu kan nggak hanya oksigen ya, ada nitrogen, helium, dan lain-lain banyak. Nah total di atmosfer bumi itu ada total 20,8 persen. Atau biasanya dibulatkan jadi 21 persen. Nah untuk kebakaran, segitiga api tadi, jadi pada saat proses terjadinya api, oksigennya itu hanya perlu sekitar 16 persen saja, api sudah bisa menyala. Sama kayak kita manusia, 16 persen itu masih bisa. Kenapa ketika kita bernafas ya, ini contoh-contoh ininya gitu ya, 16 persen itu api masih bisa menyala gitu ya. Jadi ketika kita bernafas, ketika kita inhalation, menghirup udara, jadi paru-paru kita itu hanya menyerap 5 persen dari total 21 persen. Sehingga ketika kita exhalation, membuang nafas itu masih ada oksigen itu 16 persen. Itulah kenapa kalau misalnya nanti mendapatkan training P3K pada saat RGP atau CPR ya, pijat jantung paru itu ya, itu dia kita bisa ngasih nafas bantuan. Masih bisa. Kenapa? Karena masih ada 16 persen dari sisa yang kita serap oleh tubuh. Nah contoh kecilnya dulu, mungkin kalau kita yang masih menemukan, apa namanya, masak pakai kayu bakar dulu di tiup-tiup gitu ya. Kenapa apinya masih bisa membesar? Karena masih ada oksigen dari sisa nafas yang kita hirup. Jadi pas di keluar itu masih ada 16 persen. Jadi kebakaran itu 16 persen masih bisa nyala. Kemudian, secara sumber terbuka, open flame, ini biasa di area-area yang mungkin ada cadangan gas, bumi gitu ya, itu biasanya dia jadi kayak api abadi, nyala terus gitu ya. Atau misalnya, kalau misalnya di area-area tambang itu ada flare gitu ya, yang gas buang yang sengaja dibakar gitu ya. Kemudian ada gesekan. Nah kalau korek api ini prinsipnya adalah, prinsip kerjanya adalah gesekan. Ini adalah prinsip kerja gesekan. Atau kalau orang zaman dulu purba pakai batu gitu ya, diketrek-ketrek. Atau kalau misalnya peralatan-peralatan outdoor, camping-camping itu kan banyak ya, friction gitu ya, untuk nyalain apa namanya, api. Kemudian ada yang namanya reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini ada beberapa unsur di bumi ini, ya ketika dipertemukan dengan unsur lain, itu dia bisa menimbulkan panas, atau bahkan bisa menciptakan kebakaran atau ledakan. Contoh simpelnya dalam kehidupan sehari-hari ini, tau kapur ya, ada kapur yang masih aktif kalau dikasih air, ada reaksi kimia, di situ dia menimbulkan suhu panas gitu ya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan bunga apilis, sehari-hari kalau nemuin korek yang cetak-cetek-cetek-cetek, atau kompor, nah itu dia prinsipnya bunga apilistrik. Jadi kompor di rumah yang cetak, nah itu dia pakai sistemnya bunga apilistrik. Spark busi ya, kendaraan-kendaraan bermotor yang pakai busi, itu dia bunga apilistrik. Atau dari konsleting-konsleting kabel. Kabel yang terbuka, itu bisa menimbulkan percikan api. Nah kemudian nanti ada yang namanya listrik statis. Apa nih listrik statis? Kalau zaman dulu sekolah, SD, SMP, pakai penggaris, mistar, gosok-gosok ke rambut. Kemudian setelah itu pakai kertas, ditempel-tempelin. Nah itu nanti ada, apa namanya, dia nempel ya. Nah itu contoh simpel dari listrik statis. Kemudian ada yang namanya petir. Nah ini ngeri-ngeri sedap juga. Dulu ada rekan kita, Satuan Pengamanan dari Jakarta Utara, sangat berpetir ya. Jadi, jadi Satpam juga itu bahas, di AGHT-nya, enggak hanya dari atas juga gampang gitu ya. Jadi kita jangan pandang enteng pekerjaan teman-teman, Satuan Pengamanan gitu ya. Patroli aja bisa kesan berpetir. Kemudian sinar matahari. Sudah pasti ya, karena matahari itu adalah sumber energi terbesar. Nah cuma biasanya pengaplikasiannya itu pakai lensa cembung, gitu ya, dipusatkan sinarnya, itu bisa jadi, apa namanya, suhunya bisa lebih meningkat gitu ya. Dipusatkan dalam satu titik pakai lensa cembung biasanya. Oke, itu tadi adalah komponen dari segitiga api. Nah nanti kita gitu ya, sebagai seorang ahli K3, sebagai seorang fire safety, atau rekan-rekan dari Satuan Pengamanan gitu ya. Nah ini yang jadi aware kita gitu ya. Ketika nanti melakukan inspeksi, melakukan patroli di area kerja. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi. Contoh misalnya di area-area bahan bakar, itu nanti mitigasinya seperti apa? Kalau misalnya tempat penyimpanan-penyimpanan gas, mitigasinya seperti apa, gitu ya. Karena biasanya hal-hal kecil itu tidak terpikirkan. Misalnya ada gudang khusus untuk nyimpan gas, tabung-tabung gas. Entah itu gas LPG, oksigen, dan lain-lain, gitu ya. Di situ dipasang cetekan listrik. Tapi ternyata, apa namanya, cetekan listriknya nggak gas proof. Nah, ketika kita nyetek-nyetekin listrik, itu ada percikan api, gitu ya. Nah, biasanya, gitu ya, kalau misalnya di tempat-tempat penyimpanan itu, biasanya ada gas-gas yang menguap, bahan-bahan bakar yang menguap. Karena ketiga unsur tadi, kalau sudah pas titiknya, pas volumenya, antara bahan bakar, oksigen, dan sumber panas, itu bisa terjadi yang namanya kebakaran. Jadi nanti ketika melakukan identifikasi bahaya kebakaran di tempat kerjanya, pastikan itu, kayak tempat-tempat penyimpanan bahan bakar. Kayak sumber-sumber panas. Itu harus diidentifikasi. Terutama di tempat kerja itu berhubungan dengan yang namanya bunga api listrik. Apa hubungannya dengan tempat kerja kita? Sistem elektrikal. Sesuai dengan standar PUIL 2000, amandemen 2011, atau nanti terkait K3 listrik, pastikan seluruh instalasi listrik kita itu termaintenance dengan baik. Kemudian ada surat izin layak operasinya. Entah itu nanti sumbernya dari PLN, entah dari Jenset, semua instalasi listrik itu harus diinspeksi. Sesuai standar K3 listriknya. Jadi nanti pastikan. Dan kita juga ada rutin dari teman-teman di tempat kerjanya melakukan yang namanya inspeksi-inspeksi terkait sumber-sumber ini. Kalau oksigen, itu sudah di luar ininya kita. Tapi ada dua hal yang bisa kita deteksi di ini. Adalah terkait sumber panas dan bahan bakar. Sehingga nanti kita pastikan bahwasannya tidak terjadi yang namanya kebakaran. Oke, ini terkait segitiga api. Nah, simpelnya seperti apa sih cara kerjanya segitiga api ini? Nah, simpelnya itu kita balik lagi ke sini. Segitiga api. Nah, ini teman-teman bisa lihat korek ya. Kelihatan semua koreknya ya? Aku nggak punya korek yang tokay yang warna-warna merah sih. Adanya ini doang. Kelihatan. Kelihatan ya. Kita sekarang bahas segitiga api. Prosesnya seperti apa? Oksigen, ini di dalam ruangan saya ini sudah pasti ada. Selagi saya masih bisa bernafas, otomatis ada oksigen. Kemudian, dari korek ini. Nah, ini korek ini bahan bakarnya apa nih? Cair apa gas? Gas. Gas apa cair ini? Cair, cair, Pak. Cair, ya? Cair, Pak. Iya, nanti kasih duit Pak Sunarto ya yang bilang tadi koreknya bahan bakarnya cair. Supaya datang ke warung beli korek cair. Jadi kalau misalnya teman-teman beli korek, itu kan kelihatan seperti dia cair. Itu sebenarnya gas. Jadi kalau kita dulu ingat pelajaran di sekolah, ada yang namanya memadat, mencair, menyublim, dan lain-lain gitu ya. Ketika gas itu diberikan tekanan tinggi, dia akan berbagi bentuk seperti cairan. Oke, ada yang kereta-kereta. Suaranya tidak jelasin. Oke, jadi bahan bakar ya, gas itu ketika diberi tekanan tinggi, dia akan berubah seperti cairan. Itulah kenapa kalau kita masak di rumah namanya LPG. Kepanjangan LPG apa, Pak Rusman? Liquid, petroleum, gas. Nah, liquid, petroleum, gas. Kenapa gas masih ada liquid-nya gitu ya? Ya itu tadi. Liquid. Karena gasnya dimampatkan, volumenya dikecilkan, dimampatkan, jadilah dia seperti cairan. Bahan bakarnya ada ini. Di dalamnya ini ada. Kemudian sumber panas. Sumber panasnya ada nggak ini? Kalau posisi diem begini? Tidak. Tidak. Ada kalau misalnya digesek. Sekarang kita uji. Jadi supaya bahan bakarnya ini keluar, ini kan ada valve-nya ya. Ada valve-nya. Ini ditekan, baru si gasnya keluar. Nah, sekarang kita buktikan segitiga api itu. Sekarang ada oksigen, ada korek api. Hanya ada oksigen sama ada gas. saya buka. Nyala nggak? Nggak. Karena tidak terpenuhi unsur segitiga apinya. Nah, sekarang saya buka, ada oksigen, ada sumber panas. Nyala nggak? Kalau nggak saya tekan, nggak akan nyala. Karena tidak terpenuhi unsur segitiga api. Nah, sekarang gasnya saya buka, oksigen ada, bahan bakarnya, gesekan saya aktifkan. Dia pasti menyala. Apinya menyala. Nah, sekarang, ini tiga ini kita akan ganggu nih, keseimbangannya. Keseimbangan segitiga apinya kita akan ganggu. Kita tutup bahan bakarnya. Mati nggak? Mati. Karena itu adalah yang disebut dengan segitiga api. Nah, itulah kenapa nanti konsep dari penanggulangan kebakaran, teknik pemadaman kebakaran, itu adalah mengganggu segitiga api atau bidang empat api. Jadi, strategiknya itu nanti adalah supaya kebakarannya padam, kita mengganggu yang namanya segitiga api ini atau bidang empat apinya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, nanti ada beberapa teknik pemadaman kebakaran mengganggu dari keseimbangan dari si segitiga api ini. Ini tadi sudah kita bahas, sumber panas. Nah, sekarang kita bahas yang namanya klasifikasi kebakaran. Nah, kalau kita bicara klasifikasi kebakaran, ini tidak lepas dari yang namanya salah satu komponen segitiga api tadi, yaitu bahan bakar. Jadi, nanti untuk menentukan klasifikasi kebakaran atau kelas kebakaran, itu berdasarkan bahan bakar apa yang terbakarannya. Jadi, nanti untuk menentukan kelas kebakarannya, itu berdasarkan bahan bakar yang terbakarnya. Sehingga nanti, bila terjadi kebakaran di tempat kerja kita, ketika nanti kita sudah mengaktifkan sistem emergency response plan-nya, mengaktifkan tim tanggap daruratnya, nah, nanti pada saat warden kita, fire warden kita menghubungi koordinator kebakarannya menghubungi Damkar, nanti informasinya jelas kebakarannya ini kebakaran kelas apa. Sehingga nanti rekan-rekan dari Damkar, ketika dia membawa media pemadam kebakaran, medianya tepat. Gitu ya. Gak datang hanya bawa air doang, metreknya enggak. Jadi, disesuaikan dengan kelas kebakarannya. Gitu ya. Oke, ini ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari, apa namanya, faktor gambar ini, itu sudah bisa sebenarnya kita klasifikasikan. Kelas A. Nah, kalau kita bicara kebakaran kelas A, itu adalah bahan bakar yang terbakar itu padat bukan logam. Nah, padat bukan logam ini, contohnya apa saja bahan-bahan yang terbakarnya, itu ada kayu, kertas, karet, dan lain-lain. Yang sifatnya padat, namun bukan logam. Itu kebakaran kelas A. Kemudian, kelas B. Nah, kelas B adalah kebakaran bahan bakar cair dan gas. Ya, apapun itu mereknya lah. Yang penting dia bahan bakar cair dan gas, itu adalah kelas kebakaran B. Nah, kemudian kalau kebakaran kelas C, ya, itu adalah kebakaran listrik hidup. Yang berhubungan dengan alat-alat listrik. Contoh misalnya panel lagi beroperasi, ngetrip, nggak tahan ngetripnya ini, gitu ya, MCB-nya meledak. Kebakar panelnya. Itu kebakaran listrik hidup. Atau misalnya peralatan-peralatan elektronik yang sifatnya masih menyala, gitu ya. Kemudian konslet terbakar, itu namanya kebakaran kelas C. Kemudian ada kebakaran kelas D, ini adalah kebakaran logam. Kemudian ada satu lagi, sebenarnya kebakaran kelas K. Ini biasanya terjadi di area kitchen atau dapur, yang nanti bahan bakarnya itu berkaitan dengan lemak-lemak, minyak-minyak yang berkaitan dengan dapur, itu kebakaran kelas K. Nah, nanti ada hubungannya lagi nih, kelas-kelas kebakaran ini. Gitu ya, dengan media pemadam kebakarannya. Seperti tadi saya sampaikan di awal. Jadi kalau misalnya kelas kebakaran A, media yang tepat itu apa? Kebakaran kelas B, media yang tepat itu apa? Kebakaran kelas C, itu media yang tepat apa? Kebakaran kelas D, media yang tepat apa? Kelas K yang tepat apa? Nah, makanya nanti kita sebagai seorang ahli K3 atau nanti sebagai fair safety, di tempat kerja kita, itu nanti harus betul-betul bisa mengidentifikasi di setiap area kerja, di bagian-bagian itu, kalau terjadi kebakaran ini kelas apa ya? Sehingga nanti media pemadamnya, atau nanti setidak-tidaknya, biasanya kita di tempat kerja itu pakai apar, yang portable-nya gitu ya. Nah, itu nanti tepat gitu loh ya. Nggak semuanya dipukul rata, beli apar yang isinya dry chemical powder. Kita harus identifikasi dulu. Di area kerja kita ini spesifik kebakarnya, di area ini kelas kebakarannya apa. Sehingga nanti pada saat kita melakukan pemadaman awal kebakaran itu, sehingga nanti bisa efektif dan efisien. Oke, ini harus diingat-ingat ya, karena biasanya muncul ditanya asesor, atau nanti dites ya, biasanya keluar, terkait yang namanya klasifikasi kebakaran. Nah, kita bicara sekarang teknik pemadaman kebakaran. Nah, teknik pemadaman kebakaran ini, ada starvation, smoothing, cooling, inhibition of chain reaction, ada dilution, ada lima sebenarnya, ini ada empat di sini, ada lima. Ada starvation, teknik pemadam kebakaran itu ada starvation, ada smoothing, ada cooling, ada inhibition of chain reaction, ini bicara nanti hubungannya sama bidang 4 api ya, kalau yang ini ya. Kemudian nanti ada yang namanya dilution, dilution itu mencairkan. Nah, starvation itu apa? Starvation ini adalah ketika kita melakukan pemadaman kebakaran dengan teknik, dengan teknik yang kita ganggui itu adalah bahan bakarnya. Contohnya seperti apa nih, teknik starvation, misal ada di tanki penimbunan solar, terjadi kebocoran, atau terbuka valve-nya, kebakar itu. Nah, nanti supaya kebakaran itu bisa segera kita bisa padamkan, kita harus segera menutup valve-nya, atau menutup kebocorannya. Nah, kalau misalnya di rumah terjadi kebakaran, yang kita bahan bakarnya pakai gas LPG, atau gas itu ya, nah itu kita tinggal buka apa anak? Kita buka aja si regulator gasnya. Benar ya? Regulator ya? Yang nempel di kepala gas itu. Ya, betul Pak, regulator. Itu yang dilepas. Nah, itu namanya teknik starvation. Atau contoh misalnya kayak korek api ini, tadi ini anggap kebakaran besar gitu ya, lagi kebakaran gede-gedenya gitu ya. Nah, kita tutup nih akses bahan bakarnya. Nah, ini namanya teknik starvation. Jadi, kalaupun misalnya masih terjadi kebakaran, itu mungkin adalah sisa-sisa bahan bakar yang terbakar. Atau misalnya di pemukiman pada penduduk, rumahnya deket-deketan gitu ya, misalnya terbakar rumah B. Nah, di sebelahnya ada rumah A, rumah C, dan lainnya semakin ke kanan dan ke kiri. Nah, itu nanti teknik starvation itu adalah biasanya akan direbohkan tuh rumah yang di deketnya untuk memutus rantai kebakarannya dengan menghilangkan bahan bakarnya. Jadi, diisolasi kebakarannya di area tersebut saja. Itu teknik starvation. Jadi, kalau nanti di rumahnya terjadi kebakaran, kebakar kompornya, yang harus cepat dilakukan itu adalah lepas regulatornya, jauhkan tabung gasnya. Karena yang sering terjadi, kenapa tabungnya ikut meledak? Karena si tabung gas itu terus-menerus terpapar suhu panas. Jadi, gas itu kan dimampatkan. Ketika diberi panas, tekanannya akan naik, sehingga nanti si besi, si besi kale, besinya itu, tabungnya itu akan meledak. Karena paparan suhu tinggi terus-menerus. Itu teknik starvation. Kemudian ada teknik smootering. Smootering ini menyelimuti. Ini apa segitiga api yang kita ganggu? Yang kita ganggu adalah kita memisahkan oksigen. Karena oksigen tidak bisa kita hilangkan. Karena dia ada di atmosfer. Jadi, smootering ini adalah kita memisahkan antara bahan bakar dengan sumber panas dengan oksigen. Jadi, yang kita pisahkan itu oksigennya. Yang kita ganggu, oksigennya. Nah, ini apa pengaplikasiannya? Kalau misalnya di konvensional atau di area kerja. Biasanya kalau di rumah-rumah pakai kain yang tebal, dibasahi karung goni, dibasahi, kemudian buat menyelimuti kebakarannya, kemudian pakai pasir. Itu adalah biasanya di kehidupan-hidupan sehari-hari pengimplementasiannya. Nah, kalau di area kerja, nanti hubungannya dengan apar, smootering ini nanti media pemadamnya itu ada dua. Ada nanti yang dry chemical powder, atau dry powder. Ada nanti pakai foam. Yang medianya bisa atau foam. Nah, itu nanti disebutlah tekniknya adalah teknik smootering. Itulah kenapa ketika kita menggunakan apar, menggunakan apar itu, pada saat kita melakukan pemadaman kebakaran, nozzle-nya itu harus disapukan di seluruh permukaan kebakarannya. Tujuannya itu tadi, untuk menyelimuti seluruh permukaan kebakarannya, sehingga oksigennya bisa dipisahkan. Seperti itu. Itu teknik smootering. Kemudian ada teknik cooling. Nah, kalau cooling ini sudah hubungannya pasti dengan air. Hidran, sekelinker. Ini biasanya diintegrasikan dengan air yang bertekanan. Kalau perusahaan itu tidak selalu. Ini adalah finansional. Tapi yang lainnya juga harus dibikirkan. Contohnya gini, kalau kita tanya, kalau kita masih bingung, cara memakainya. Kalau ngomongin video, kita akan punya parameter-parameter yang berbeda. Oke, kita lanjut ya. Sampai di cooling tadi ya. Jadi, kalau kita bicara teknik pemadaman dengan teknik cooling, ini nanti media yang digunakan itu adalah air. Nah, nanti pada saat teknik pemadaman, ini biasanya diintegrasikan dengan tekanan. Yang mana nanti ini biasanya pengaplikasiannya di tempat kerja itu, contohnya kayak hidran, kemudian water sprinkler. Nah, ada satu hal yang harus diperhatikan as apek safety-nya pada saat memadamkan kebakaran menggunakan air. Apa? Yaitu pastikan sebelum kita firefactor, yang menggunakan hidran itu, pastikan energi listrik yang ada di area itu sudah dimatikan dahulu. Kenapa? Karena air itu bersifat menghantarkan listrik. Jadi, kita firefactor pakai hidran, ternyata listriknya belum di-sutdown. Kita yang padam, bukan apinya. Karena kesetrum listrik. Itu poin penting harus diperhatikan. Pada saat firefactor menggunakan yang namanya hidran. Itulah kenapa kalau nanti kita bahas pompa hidran itu, dia ada tiga jenis pompa. Ada joki pump, ada main pump, kemudian ada diesel pump. Karena yang kita gunakan terakhir pada saat firefactor itu adalah nanti si diesel pump-nya. Karena seluruh listrik biasanya sudah di-sutdown. Nanti kita bahas teknisnya pada saat hidran. Itu teknik cooling. Kemudian ada teknik pemadaman kebakaran itu yang namanya inhibition of chain reaction. Ini biasanya medianya kita sebut dengan hellen free. Ada AF-F11. Ini biasanya mahal. Sekilo itu bisa sejuta lebih kalau untuk gas-gas yang bersifat hellen free. Kemudian ada satu yang tidak tertulis di sini. Itu disebutnya delusion. Delusion itu kita mengencerkan. Apa yang kita encerkan? Yang kita encerkan itu adalah kandungan oksigen yang ada di area kebakaran tersebut. Karena semakin besar kebakarannya, dia akan banyak membutuhkan volume oksigen. Itulah kenapa, teman-teman, kalau melihat satu kebakaran hebat, gede, seakan-akan di area tersebut ada badai. Anginnya kenceng, gede. Karena si kebakaran itu sedang menghisap oksigen yang ada di sekitarnya. Sehingga di situ seperti terjadi kayak ada badai. Pasti lihat kalau ada kebakaran yang gede, itu seakan-akan ada angin kenceng di situ. Karena dia menghisap oksigen yang ada di sekeliling-sekelilingnya. Oke, kemudian apa media yang kita gunakan untuk teknik delusion ini? Biasanya kita menggunakan yang namanya gas CO2. Kebakaran itu butuhnya oksigen dengan kadar minimal 16%. Kalau misalnya kita semprot dia pakai CO2, itu berarti kita mengencerkan kadar oksigennya sampai di bawah 16%. Kalau dia sudah di bawah 16%, otomatis nanti kebakarannya akan padam. Itu namanya tekniknya delusion. Medianya adalah CO2. Oke, itu tadi berkaitan dengan kelas kebakaran. Nah sekarang kita bahas yang namanya APAR. Alat pemadam api ringan. Oke, alat pemadam api ringan. Nah nanti ada hubungannya. Jadi APAR itu nanti ada media-medianya. Dan nanti media itu akan lebih bagus untuk memadamkan kelas kebakaran yang APAR. Nanti kita akan bahas. Nah sekarang kita bahas definisinya. Nah di sini definisinya itu APAR, alat pemadam api ringan. Nah kalau yang agak gede disebutnya apa biasanya? Hidran. APAR. 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 APAR itu alat pemadam api ringan. Nah ini yang sering-sering salah. Kita kalau melihat satu singkatan, kalau dia disebutnya APAR, alat pemadam api ringan, lawan katanya ringan apa? Berat. Berat. Tapi berat apa? Besar. Berat. Berat ya. Jadi jangan lagi memanjangkan APAR itu dengan alat pemadam api besar. Lawan kata ringan itu adalah berat. Kalau kita nyebut APAR-nya besar, berarti ini singkatannya APAR. Alat pemadam api kecil. Jadi yang benar APAR. Nah nanti kita akan bahas perbedaan APAR sama APAR itu apa. Nah kalau buat teman-teman mungkin yang belum pernah melihat APAP, biasanya ini nggak semua tempat kerja itu beli APAP perusahaannya. Kalau nanti datang ke SPBU, boleh lihat-lihat sedikit, sentuh-sentuh sedikit. Nanti kalau ada tabungnya mirip kayak APAR, sudah ada rodanya, itu namanya APAP. Buat teman-teman yang belum pernah lihat. Itu kapasitasnya bisa ada yang sampai tembus 50 kilo. Kalau apa namanya, APAP. Nah nanti APAR dan APAP itu nanti bisa dibedakan dengan kapasitasnya, beratnya. Oke, kita kembali ke APAR ini. Nah APAR ini adalah definisi dari alat yang ringan. Alat yang ringan. Yang mudah dilayani oleh satu orang saja untuk tujuan pemadaman pada mula terjadinya kebakaran. Ingat ya, pada mula terjadinya kebakaran. Nah kebakaran itu prosesnya kira-kira berapa menit, Pak. Biasanya sih, dua menit saja, itu apinya sudah cukup sangat besar dan asapnya sudah kemana-mana. Jadi sudah sangat sulit untuk memadamkan kebakaran dengan APAR. Karena gini, ketika kita bicara kebakaran, bahaya yang paling tinggi itu sebenarnya bukan dari suhunya, tapi dari asapnya. Jadi banyak orang itu meninggal itu sebenarnya kemungkinan besar belum terbakar dia. Tapi karena kehabisan oksigen sudah tidak bisa bernapas. Itulah kenapa nanti teman-teman firefighter, teman-teman regu penanggulangan kebakaran di tempat kerjanya, itu biasanya diberikan alat bantu pernapasan. Ada yang namanya SCBA. Self-Contained Breathing Aparatus. Karena dia harus memadamkan kebakaran, bukan sudah dengan APAR lagi. Jadi dengan hidup, dia harus masuk ke ruangan, mengevakuasi orang. Kalau enggak, konsep pertolongan itu, konsep pertolongan, nolong apapun itu kan jangan menambah korban. Siapkan diri Anda, jangan menambah korban. Jadi nanti kita harus mengidentifikasi juga, sebagai seorang alikat tiga, dan sebagai orang fire safety. Jangan konyol, bikin SOP evakuasi begini-begini, tapi enggak ada alat SCBA-nya di tempat kerja. Nah nanti yang evakuasi pakai apa? Harus masuk menerobos asap dan lain-lain. Nah itu harus dipikirkan, diidentifikasi nanti. Makanya nanti di MKKG itu ada syarat minimum checklist-nya. Apa yang harus dilengkapi di satu perusahaan itu. APD-nya dan lain-lain. Jadi ketika kita sedang melakukan evakuasi atau fire factor, ya pastikan tim fire factor-nya dilengkapi dengan APD yang tepat. Sesuai dengan standarnya. Bener enggak teman-teman yang dari PLTU? Mau lainnya? Kira-kira mau enggak Pak disuruh mademin kebakaran, tapi misalnya enggak ada SCBA, sepunya udah kemana-mana gitu. Pak Candi Darman ya akunnya ini. Oh ini kayaknya udah ada kopinya ini kayaknya. Lah banyak kopinya. Lagi ini ya, lagi ngidupin mic kayaknya. Enggak apa-apa. Alat yang ringan. Kenapa dikatakan ringan dan portable? Karena dia bisa dilayani oleh satu orang. Kenapa dia dikatakan ringan? Karena beratnya maksimal hanya 9 kilo. Jadi dia bisa dioperasikan, bisa diangkat sendiri oleh satu orang. Jadi enggak perlu lebay nanti kalau memadamkan api pakai kebakaran, dua orang. Satu gendong-gendong apar, satu pegang nozzle. Enggak perlu. Dia cukup satu orang. Kecuali apap. Kalau alat pemadam api berat, wajib dua orang. Karena nanti satunya narik atau ngedorong sambil buka tutup palep, satu pegang nozzle. Jadi nozzle mainnya itu. Kalau di apap. Karena dia enggak bisa sendirian. Karena sudah berat. Oke. Itu definisinya. Nah, kemudian ini kalau secara perbedaan, mana apar, mana apap. Simpelnya sih, kalau kita lihat dari visual bentuk fisik. Kalau dia sudah ada rodanya, itu biasanya kategorinya sudah apap. Jadi kategorinya sudah apap namanya. Kalau sudah ada rodanya. Nah, ini dioperasikan oleh satu orang. Apap dioperasikan dua orang. Kalau apar itu berat maksimumnya hanya 9 kg. Berat ringan itu ada yang 0,5 kg. Kemudian apar itu jangkauannya, karena kapasitasnya terbatas, jadi jangkauan semprotnya itu hanya 3 sampai 6 meter. Biasanya maksimal 3 meter. Kemudian kalau apap, jangkauan bisa 50 meter. Karena kapasitasnya besar. Jadi supaya medianya itu bisa keluar, itu kan dikasih angin bertekanan. Kemudian kalau apar tidak beroda, apap itu berodan. Oke. Aku mau nanya dulu. Kalau sesuai standar permenaker itu, warna apar itu, apakah dia memang wajib merah atau bisa kita gonta-ganti warnanya sesuai color code perusahaan kita? Merah, merah. Wajib warna merah. Wajib merah. Wajib merah ya. Jadi nanti jangan karena kita kerja di perusahaan orange. Senang banget kita warna perusahaan kita orange. Kita cet orange gitu ya. Dari pabrik warna biru, Pak. Cuman kalau nanti standarnya, standar Amerika atau Eropa, teman-teman jangan bingung ya. Karena biasanya kalau standar Eropa gitu, atau Amerika itu biasanya warna tabung itu mengikuti isi medianya. Jadi nggak usah bingung. Berarti itu apa? Apar-apar yang standar dari luar Indonesia gitu ya. Oke. Itu perbedaan antara apar dan apar. Oke. Ini dasar hukumnya. Seperti tadi yang saya sampaikan, teman-teman ya. Terkait dengan tata cara pemasangan. Jadi tolong nanti benar-benar mengikuti standar ini. Karena ini sudah dikaji. Jangan sampai nanti kita pasang apar melebihi, kalau kita pasang di dinding itu melebihi 125 cm. Ya kasihan buat teman-teman cewek yang semampai. Yang semampai tak sampai. Nggak mungkin. Dia mau madamin api nyari tangga dulu. Make sure kan itu gitu ya. Nah, kemudian ini bagian-bagian ya. Jadi bagian apar itu secara singkat ya. Itu ada handle. Nah, cuman sebenarnya nanti ada beberapa jenis handle itu yang agak sedikit berbeda. Tapi biasanya umumnya itu model apar itu seperti ini. Nah, ini ada handle ya. Ada handle yang atas, ada yang bawah. Nah, biasanya untuk yang atas ini adalah yang bagian ditekannya. Jadi untuk mengeluarkan isinya itu yang ditekan yang atas. Ya, bukan kayak yang tuas yang di nozzle yang di SPBU. Kalau yang di SPBU yang ditekan bawahnya. Kalau ini kebalik yang ditekan atasnya. Jadi yang bawah ini hanya sekedar untuk handle ya, pegangan. Oke, kemudian pressure judge. Nah, pressure judge ini sendiri nanti tergantung ada tidaknya itu tergantung nanti bagaimana cara kerja aparnya. Kalau yang dia sistemnya storage, tank storage, itu dia pasti ada pressure judge-nya. Jadi aparnya model begini, itu bisa digunakan 1-2 kali kalau misalnya simulasi sampai betul-betul tekanan udaranya itu habis. Dan medianya habis. Tapi kalau yang sistem kerja tabungnya ini, dia sistemnya ketrik storage, itu dia begitu satu kali ditekan, dia akan langsung habis satu kali. Itu berarti dia sistem kerjanya itu menggunakan sistem kerja ketrik. Kalau ini biasanya kalau ada pressure judge-nya ini, biasanya sistem kerjanya itu pressure storage. Jadi dia bisa digunakan berkali-kali, misalnya simulasi. Tapi kalau dia yang nggak ada pressure judge-nya, begitu kita gunakan sekali tekan, itu akan langsung habis saja dia. Itu ya, udah langsung satu kali pencet, langsung satu kali habis. Kalau ini dia masih bisa kayak sekali-dua kali gitu ya. Di apa namanya, kita jeda gitu ya, masih bisa. Oke, itu pressure judge. Jadi nggak semua tabung apar itu nanti ada pressure judge-nya. Kalau dia nggak ada pressure judge-nya, berarti dia ketrik storage. Oke. Kemudian nomor tiga ini ada hose atau selang. Nah, ini yang dimaksud dengan selang itu dari yang sini ya. Yang metal ini, sini, sini, sampai sini. Ini namanya selangnya. Kemudian nanti di sini ada nozzle-nya. Nah, kita ini penting ya untuk memahami bagian-bagian apar. Supaya nanti pada saat kita menginspeksi apar, pada saat inspeksi, bawa formulirnya atau memang formulirnya udah nempel di aparnya. Karena keterbatasan pengetahuan, biasanya kita inspeksinya pakai ilmu kebatinan. Sering nggak tuh, inspeksi pakai ilmu kebatinan. Ya, bawa sepidol, deketin aparnya, liatin aja. Udah itu checklist, bener semua. Nah, itu berarti inspeksinya pakai ilmu kebatinan. Nggak perlu dicek, centrang aja semua. Gitu ya. Nah, karena keterbatasan pengetahuan biasanya. Sehingga tidak bisa menentukan standar yang benar atau tidak benar dari bagian-bagian ini. Saya ulang sedikit ya, supaya nanti hubungannya dengan inspeksi. Jadi pada saat kita melakukan inspeksi, yang pertama kali kita harus cek, terutama buat apar yang sistem kerjanya pressure storage. Itu kita cek tekanannya. Biasanya di apar itu ada jarumnya ya. Jarumnya itu ada merah, hijau, merah. Atau misalnya kuning, hijau, merah. Jadi kalau kita melihat jarum, tatap-tatapan sama pressure jetsnya. Kalau jarumnya menunjuk ke warna hijau, berarti tekanan kerjanya normal. Berarti itu apar bisa digunakan. Tapi kalau misalnya jarumnya menunjuk ke arah paling kiri, itu berarti low pressure. Tekanannya atau tekanan udaranya itu sudah berkurang. Sehingga kalau misalnya digunakan, itu tidak akan maksimal. Apalagi kalau dia sudah mentok ke kiri, ke bawah. Itu berarti tekanan kerjanya sudah hilang. Kalau misalnya dia jarumnya menunjuk ke arah kanan, ke arah full, itu sudah upper pressure. Khawatirnya meledak dia. Karena kelebihan tekanan kerja. Karena si tabung ini punya batas tekanan kerja. Itu yang harus kita cek pertama kali. Jadi kalau kita sudah menemukan ini low pressure atau di upper pressure, silakan diganti dulu dengan apar yang tekanan kerjanya normal. Nah, kemudian pada saat kita memeriksa tuas. Nah, memeriksa tuas ini apa yang harus diperhatikan? Biasanya di tuas itu ada yang namanya safety pin. Supaya tuas atas tidak ketekan-tekan. Tidak ketekan, tidak sengaja atau sengaja ditekan. Itu biasanya ada safety pin. Kemudian nanti ada segelnya. Segel itu biasanya kalau sekarang ada dua jenis. Ada segel kawat yang pakai timah. Atau dia pakai segel yang sistemnya modelnya kayak apa ya, yang plastik, yang tektek-tek-tek itu apa namanya? Kabel TIS. Ah, kabel TIS. Tapi bukan kabel TIS. Jangan sampai teman-teman di sini kalau melakukan apa namanya, nyegel apar pakai kabel TIS. Kan nggak mungkin kemana-mana bawa gunting apa-apa namanya, sama cutter. Nggak mungkin mau firefactor nyari gunting sama cutter dulu. Jadi di maksud, pastikan jangan di segel pakai kabel TIS. Keras banget itu. Kamu tarik-tarik juga sampai kelebaran monyet juga nggak akan putus. Oke, itu yang harus dicek. Apakah segelnya masih terpasang atau tidak? Nah, kalau misalnya segelnya sudah tidak terpasang, misalnya sudah nggak ada segelnya. Kalau khusus untuk apar yang dia ada sistem pressure jasenya, kita lihat saja tekanannya. Kalau tekanannya masih ada, masih nunjuk warna hijau, berarti apar ini masih berfungsi, masih normal. Tinggal dipasang segel yang baru. Tapi kalau misalnya tekanannya sudah low, atau misalnya apar itu nggak pakai, pressure jasenya sudah ganti dengan apar yang baru. Kemudian ini terkait pressure jasenya. Kemudian kita bicara selang. Selang ini pada saat kita inspeksi, ada beberapa yang harus diperhatikan. Karena ini nanti akan dilalui oleh media dan tekanan kerjanya. udara bertekanannya. Pastikan pada saat inspeksi tidak ada pecahan, retakan, dan lain-lain. Jadi ini bisa diputer, di bagian ini diganti dengan selang yang baru. Jadi kalau ditemukan ganti saja dengan selang yang baru. Bisa, ada banyak jualannya. Kemudian di bagian nozzle. Di bagian nozzle ini, di mulut nozzle itu, itu yang harus diinspeksi adalah pastikan tidak jadi sarang hewan. Biasanya ada satu spesies tawon, itu bikin rumah di situ. Jadi nanti pada saat inspeksi, kalau misalnya menemukan hal seperti itu, tanyakan sama tawonnya. Punya IMB nggak bikin bangunan di situ. Kalau nggak ada IMB-nya, suruh pergi, Pak. Biasanya tekniknya kita sebagai ahli K3, atau apa namanya, fire safety, supaya nozzle itu nanti nggak dibikin sarang tawon, atau apapun itu, sehingga bumpet pada saat fire factor nggak bisa dipakai. Bisa ditutup pakai aluminium foil, atau plastik tipis yang untuk kue atau buah. Sehingga nanti ketika nanti kita mau pakai, biasanya kesundul sama media, sama gasnya dia udah lepas sendiri. Itu boleh. Yang penting bukan ditutup benar-benar mampet. Bisa. Supaya nggak dimasuki hewan atau apapun. Kemudian tabung. Tabung tadi seperti yang saya katakan, warnanya warna merah. Nah, nanti di sini ada tekanan kerja di dalamnya, ada media dan tekanan kerja. Nah, apa yang harus diinspeksi terkait tabung? Pastikan warnanya merah. Jangan sampai nanti ada yang rusil di cet warna pink, warna kuning, warna hijau. Kemudian pastikan di bagian bawah, di bagian bawah ini tidak ada karat, tidak ada karat-karat korosi. Kemudian di bagian ini, sama, tidak ada karat atau korosi. Karena ini bagian-bagian yang bisa muncul kemungkinan korosi dan bisa menimbulkan, kalau dia krek, bisa ada ledakan dan lain-lain. Oke, itu terkait tabung. Nah, di tabung itu nanti biasanya ada dua label apar. Yang pertama ada label apar, secara keseluruhan seperti ini. Nah, nanti untuk mengidentifikasi medianya apa, itu bisa lihat di sini. Apakah nanti media atau isi aparnya itu air, CO2, kemudian ada dry powder, foam, itu nanti tinggal diidentifikasi. Jadi kalau misalnya nanti ada audit, interview, ditanya, ini medianya apa? Tidak usah bingung. Biasanya ada tertulis di labelnya. Medianya apa. Kemudian biasanya di label apar ini nanti menjelaskan rating aparnya. dia bisa memadamkan kelas kebakaran apa saja. Biasanya di tabungnya ada. Nanti di sini ada logonya ABC. Nanti itu bisa, apa namanya, kita bisa mengidentifikasi si apar ini bisa memadamkan kelas kebakaran apa saja. Namun dengan catatan kalau apar itu baru dan belum pernah diisi ulang. Tapi kalau dia sudah diisi ulang, teman-teman harus tanya ke perusahaan yang isi ulangnya. Ini media yang kamu masukin bisa memadamkan kelas kebakaran apa saja. Kemudian biasanya kalau apar-apar yang bagus, medianya, nanti di sini akan dijelaskan juga ada yang namanya rating apar. Rating apar itu adalah kemampuan si apar ini untuk bisa memadam kebakaran luasnya berapa meter persegi ketika digunakan dengan orang yang ahli atau tidak ahli. Itu biasanya disebutnya dengan rating apar. Nah, itu di-label. Nah, kemudian biasanya akan ada pertanyaan juga. Pak, kalau apar ini expired-nya kapan? Akan expired-nya kapan ini apar? Nah, biasanya akan ada label diisi ulang kembali tanggal berapa. Biasanya itu dipasang sama yang tukang isi apa namanya, aparnya. Biasanya setahun sekali gitu ya untuk isi ulang apar. Ini sekedar apa namanya? Tips? Kalau misalnya aparnya sebelum expired sebulan sebelum expired lebih baik digunakan sebelum diisi ulang digunakan untuk simulasi. Jangan sampai nanti kita ketemu tidak semua vendor isi ulang apar nakal. Namun baiknya untuk menghindari apa namanya kalau kita bicara segitiga kriminal ada peluang, kemampuan, niat, itu peluangnya dihilangkan. Supaya nanti kita nggak hanya diganti label isi ulangnya saja. Oke, itu secara ini saja. Oke. Ini bagian-bagian apar. Jadi nanti pada saat inspeksi sebenarnya teman-teman sudah tahu ya standar yang seperti apa. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui kita mengetahui bagaimana kita mengetahui medianya ini, kondisinya, ini masih standar atau tidak. Jadi khusus untuk apar yang medianya itu medianya dry powder atau dry chemical powder itu setiap melakukan inspeksi jadi nanti teman-teman pada saat inspeksi entah itu nanti satu bulan sekali atau enam bulan sekali pastikan untuk apar yang medianya dry powder atau dry chemical itu pada saat inspeksi dibolak-balik. Minimal enam kali. Dan pada saat dibalikin gini dekatkan ke telinga didengarkan suaranya. Kalau suaranya masih perlahan-lahan turunnya itu berarti si tepung kimianya dry chemical powder-nya itu belum membeku. Tapi kalau dia satu kali dibalikin langsung turun itu berarti dia sudah membeku. Oke, kemudian untuk CO2. CO2 bagaimana kita mengetahui apakah ini harus ganti atau tidak, Pak? Nanti itu sistemnya ditimbang. Ditimbang nanti kalau volume-nya isinya itu sudah berkurang 10% harus diganti atau diisi ulang bahasanya seperti itu. Biasanya ada sedikit perbedaan di nozzle. Kalau apar yang isinya air biasanya ujungnya itu atau foam itu biasanya ujungnya agak sedikit lebih runcing supaya dia tekanan air yang keluar itu bisa lebih maksimal. Kalau dia yang CO2 itu biasanya nozzle-nya itu sedikit seperti corong. Dan make sure kalau misalnya Fairfactor menggunakan CO2 itu jangan dipegang nozzle-nya. Tapi kan ada pegangannya biasanya kecilnya. Itu pegang di situ. Kalau nggak itu dingin bisa membeku di tangannya. Rusak jaringan kulitnya. Yaitu faktor safety kalau misalnya Fairfactor pakai CO2. Oke, ya nozzle ya seperti saya bilang. Jadi biasanya agak berbeda di bagian situ. Oke, nah ini jenis-jenis apar. Ada perjenis padat. Itu ada dry powder atau dry chemical powder. Jadi kalau dry powder itu biasanya dia hanya memadamkan satu kelas kebakaran saja biasanya. Cuman kalau namanya multi-purpose dry chemical itu biasanya dia bisa memadamkan beberapa jenis kelas kebakaran. Nah biasanya kalau jenis apar yang seperti ini efektif untuk kelas kebakaran A gitu ya. Kemudian kelas kebakaran apa namanya C gitu ya. Kemudian D gitu ya. Kalau kelas yang B dia tidak terlalu maksimal. Kemudian kalau apar jenis cair air dan foam ini biasanya maksimal kalau yang foam ini untuk kebakaran yang kelasnya B. Terutama untuk bahan bakar bahan bakar bahan bakar cair. Kenapa? Karena dia lebih spesifik gitu ya untuk pemadamannya. Kemudian kalau air ini biasanya maksimal untuk kebakaran kelas A namun tidak tidak dianjurkan untuk kebakaran kelas B itu dan kelas C. Karena itu kalau kenapa air tidak efektif untuk kebakaran kelas B. Nanti biasanya karena minyak itu masa jenisnya sudah terdengar kembali suara saya teman-teman ya. Sudah. Jadi kalau air ini tidak efektif untuk kebakaran kelas B terutama yang bahan bakar cair karena masa jenis minyak itu lebih ringan dari masa jenis air. Jadi kalau misalnya ada kebakaran solar semprot ke air karena masa jenisnya lebih ringan dari air api itu malah kemana-mana. menjalar kemana-mana. Maksimalnya kalau kebakaran kelas B itu pakai foam pakai busa. Kemudian kalau air ini efektif juga untuk kebakaran kelas A yang padat bukan logam. Kalau khusus untuk kebakaran listrik make sure dulu listriknya sudah dipadamkan. Kemudian kalau jenis gas kalau CO2 itu biasanya kebakaran kelas C dia efektif. Jadi kayak panel listrik peralatan kantor dan lain-lain karena dia bersifat tidak korosif. Jadi kalau misalnya ada panelmu kebakar listrik dan lain-lain itu tidak perlu ada effort untuk dibersihkan sehingga alat itu ketika kebakar kemungkinan besar masih bisa digunakan kembali. Kemudian kalau yang Helen Free ini biasanya mahal ini biasanya untuk bisa di semua kelas kebakaran kalau yang Helen Free ini. kalau teknik menggunakan APAR ini saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan singkatan ini. P-A-S-S atau T-A-S-S PAS atau TAS nah ini singkatnya PAS Pull Aim Squeeze Sweep pull menarik pin jadi setelah pin ditarik biasanya khusus untuk APAR make sure dulu ditest sekali dulu sehingga kita memastikan apakah APAR itu berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian kita arahkan nozzle ke arah permukaan kebakarannya dengan tentunya pasang kuda-kuda. Nah ada satu strategik safety yang harus diperhatikan jadi pada saat kita sudah nanti fair factor squish dan sweep ini sudah kita tekan kemudian kita sapukan pada saat kita maju atau pada saat maju dan mundur itu pastikan langkahnya yang satu-satu jadi bergerak satu gitu ya tidak melangkah khawatirnya kalau melangkah kesandung jatuh begitu juga dengan mundur jadi pada saat fair factor menggunakan APAR itu pastikan apa namanya pada saat mundur kita tidak membelakangi si area yang kebakaran tadi supaya kita bisa mengetahui apakah terjadi penyalaan kembali atau ada peledakan dan lain-lain seperti itu ya dan ada beberapa poin juga pada saat fair factor yang harus diperhatikan gitu ya jadi sebelum kita melakukan fair factor itu kita harus bisa identifikasi dulu kondisinya seperti apa waktu penyalaannya itu sudah berapa lama kira-kira karena gak semua kebakaran kita bisa lihat dari awal prosesnya gitu ya kemudian apa lagi yang kita lihat kita lihat disitu apa namanya volume dari bahan bakar yang di area kebakaran itu volume bahan bakarnya itu seperti apa kemudian apa lagi yang harus diperhatikan ya kalau kita melakukan fair factor di dalam ruangan dalam satu ruangan yang harus diperhatikan adalah kita jangan apa namanya berhadapan dengan pintu keluarnya atau pintu exitnya tapi kita harus membelakangi jadi kalau misalnya kebakaran ya kita misalnya kebakarannya disini kita pintunya di belakang kita dekat dengan pintunya ini sehingga ketika nanti apinya atau kebakarannya tidak padam kita masih bisa keluar untuk menyelamatkan diri itu kalau di dalam ruangan kalau misalnya dia ada di apa namanya di luar ruangan yang harus diperhatikan itu adalah arah angin jadi kita pada saat fair factor itu nanti tidak apa namanya tidak yang namanya melawan arah angin sehingga media itu tidak berbalik ke arah kita gitu ya itu tips-tipsnya pada saat melakukan fair factor oke kita lanjut pengenalan sedikit tentang peralatan tanggap darurat apa namanya kebakaran gitu ya oke jadi disini ada beberapa gitu ya sesuai dengan standar apa namanya permen PU-nya atau nanti sesuai dengan SNI-nya gitu ya ini adalah sistem proteksi aktif biasanya kalau hidran hidran, sprinkler gitu ya itu adalah sistem proteksi aktif nah nanti apa yang dimaksud dengan hidran yaitu adalah suatu sistem proteksi kebakaran yang menggunakan air bertekanan jadi kalau kalau misalnya airnya nggak keluarnya nggak bertekanan gitu ya cuma kayak itu bukan hidran gitu ya itulah kenapa kalau ada instalasi hidran itu kan harus selalu ada program apa namanya tesnya gitu ya kita tes tekanan kerjanya ini masih sesuai yang kita atur atau tidak gitu ya ingat ya menggunakan air bertekanan sebagai medianya dalam memadangkan api gitu ya oke jadi komponen sistem hidran itu biasanya ada reservoir atau groundwater groundwater tank nah ketika kita bicara reservoir sesuai apa namanya permen PU itu hidran kita itu yang ada di apa yang kita instalasi di perusahaan kita reservoir ini volume air ini itu harus bisa memadamkan kebakaran minimal 45 menit ya atau berapa kira-kira nanti tinggal dihitung lah ya nanti dari manajer kebakarannya bisa menghitung 45 menit itu berapa kali berapa ukuran groundwater tank atau mungkin bisa sekitar 100 ribu literan gitu ya jadi tinggal nanti kapasitas tekanan hidrannya ya si nozzle itu mengeluarkan apa namanya debit airnya itu berapa gitu ya per detiknya gitu ya intinya reservoir harus bisa memadamkan kebakaran bisa menampung air untuk memadamkan kebakaran selama 45 menit gitu ya oke ini reservoir oke ya 100 ribu liter ya atau 45 menit penggunaan ya untuk reservoir ground water tank kemudian ke pompa hidran nah biasanya kalau di apa namanya di perusahaan-perusahaan itu gitu ya yang memasang sistem pipa tegak gitu ya atau hidran dan springer dan kawan-kawannya biasanya ada satu ruang pompa khusus ya nah di dalam satu ruang pompa ini kalau kita lihat gambar ini gitu ya nah ini ada apa namanya ada tiga jenis pompa gitu ya ada apa namanya yang kecil ini namanya joki pump ya yang kecil ini joki pump kemudian yang agak gede ini namanya main pump kemudian nanti di apa namanya yang disini namanya diesel pump jadi hidran itu pertama kali kita nyalakan berapa detik yang nyala joki pump ini dulu ya jadi joki pump ini fungsinya untuk apa namanya menstabilkan tekanan yang ada di hidran begitu kita buka nozzle nya berapa detik nanti joki pump ini akan mati ya dan digantikan oleh main pump ini nah ketika nanti fire factor otomatis si regu penanggulangan kebakaran atau regu koordinator fire factor nya itu ketika sudah full mau fire factor biasanya akan minta ke orang engineering untuk matikan listrik ya karena wajib kalau kita pakai air ada energy listrik disitu listrik harus mati dulu nah nanti setelah main pump ini mati secara otomatis nanti si diesel pump ini akan menyala jadi sistem kerja tiga pompa ini ini nanti diatur oleh panel listriknya yang di bagian sini gitu ya sistem kerjanya secara otomatis itu diatur di apa namanya di panel ini nah nanti kita sebagai orang K3 harus make sure gitu ya atau seorang fire safety harus make sure ke bagian building managementnya atau ke bagian GA engineeringnya make sure pak untuk diesel ini ini kan ada aki ya make sure ini akinya gak soak karena yang sering terjadi di ruang pompa itu kalau dulu saya sering inspeksi gitu ya audit gitu ya yang sering terjadi ini akinya soak jadi pada saat fire factor begitu main pumpnya mati dieselnya gak bisa nyala gitu ya nah ini harus di make sure gak bisa gas starter namanya diesel pumpnya jadi di make sure pada saat inspeksi baterainya ini akinya ini kondisi tegangannya itu tegangan kerja gitu ya voltasenya atau amperenya atau wattnya itu sesuai tegangan kerja gitu ya nah ini pompa hidran ada tiga jenis ya ada tiga jenis pompa ada namanya joki pump ada main pump ada diesel pump nah kalau apa namanya di fire truck nanti itu ada sistem tersendiri gitu ya untuk yang di apa namanya pemadam kebakaran itu gitu ya oke ini kalau yang di gedung seperti itu ya oke kemudian ini panel listrik pompa hidran ya ya mengontrol fungsi apa namanya pompa nah ini kita ada sedikit ya sharing terkait tekanan pompa jadi untuk pompa joki atau joki pump ini itu biasanya di settingnya tekanannya itu di setting 6-8 bar atau 8-10 bar gitu ya nah kemudian untuk main pump ya atau pompa elektriknya itu di set nanti tekanan kerjanya itu 4-8 bar atau 4-10 bar gitu ya nah kemudian untuk diesel itu di setting 3-8 bar atau 3-8 bar kemudian nanti ya pompa tadi punya manual atau otomatik gitu ya fungsi panelnya jadi nanti pada saat inspeksi ya ini semua harus dicek nih tekanannya apakah bisa berfungsi secara manual atau otomatis gitu ya oke kemudian nah sekarang kita bicara hidran pilar nah ketika kita bicara hidran pilar ini ada 2 jenis biasanya kalau hidran pilar ini adalah hidran yang apa namanya connectionnya ini ada di luar bangunan itu biasanya disebutnya hidran pilar kalau yang di dalam bangunan biasanya itu tersimpan dalam hidran box gitu ya nah disini ada 3 jenis hidran pilar ada yang 1-way 2-way dan 3-way nah apa sih 1-way 2-way 3-way gitu ya nah ini nanti tinggal kita hitung aja bukaannya ini gitu ya jadi nanti disini itu kita apa namanya kita hitung ada 2 bukaan gini berarti dia ada 2-way nah untuk menentukan jumlah pilar hidran itu ada rumusnya gitu ya jadi nanti tinggal dihitung saja luas bangunan dibagi seribu ya itu untuk 1 lantai tapi biasanya untuk gedung-gedung yang pipa tegak biasanya per 1 lantai itu dipasang 1 atau 2 hidran box di dalam nah nanti di dalam gedung itu sendiri ya nanti bukaan-bukaan ini ya sambungan-sambungan ini biasanya disebutnya dengan kopling ya jadi untuk nyambung mutus nyambung itu disebutnya dengan kopling gitu ya oke nah ini hidran box di dalam hidran box itu nanti ada apa namanya ada apa namanya bahasanya ini peralatan-peralatannya aksesorisnya gitu ya ada fire hose itu ada ukuran-ukurannya gitu ya ada yang ada yang 2 inch gitu ya tergantung sesuai nanti ya kebutuhannya di lapangan ya biasanya ada 2 jenis biasanya kalau yang di dalam gedung gitu ya nah koplingnya biasanya kalau yang ada di umum itu kopling tipe macino yang apa sistem lockingnya itu diteken gini ya diteken gitu nah itu kopling macino nah ini biasanya masih rentan kebocoran gitu ya atau dia lepas gitu ya pada saat kita fire factor jadi ketika tekanan pompanya kita maksimalkan bukaan apa namanya pilarnya itu biasanya suka jebol apalagi kalau perawatannya kurang lepas dia yang paling aman itu adalah jenis koplingnya yang stores yang dia buka tutupnya di palu gitu ya yang dia sistemnya ngunci gini nah itu kopling stores namanya nah itu nanti dia lebih kuat biasanya lebih kuat untuk apa namanya firehose nya gitu ya oke ini valve nya kemudian ini ada nozzle nah nozzle ini ada namanya gitu ya ada masing-masing jenisnya itu berdasarkan jenis bukaannya kalau yang model ini masih jenis nozzle yang konvensional gitu ya yang dia open nya itu bukaannya itu hanya jet spray jet saja dia kemudian kalau yang lebih bagus dia modelnya kayak pistol ya nah itu nanti bukaannya dia bisa jet bisa spray kemudian bisa di fog bisa di kabutkan tujuannya apa supaya nanti biasanya kalau untuk nozzle dia yang sudah bukaannya itu bisa pada saat firefactor semburan air itu untuk meng-cover si personil firefactor nya jadi untuk melindungi suhu panas si firefactor nya gitu ya jadi nah biasanya kalau patroli inspeksi alat dan lain-lain make sure nozzle ini ini biasanya yang paling rentan hilang karena materialnya dari kuningan buat apa namanya karyawan-karyawan yang merasa memilikinya kelewat tinggi ini biasanya suka dibawa pulang dijual karena ada harganya jadi make sure kalau patroli dan lain-lain diinventarisir nozzle nya ini biasanya alat yang sering rentan hilang nah kalau misalnya nanti di jalan atau di area-area fasilitas umum ngeliat yang seperti ini jangan diganggu ya teman-teman kita kalau di Indonesia itu kadang-kadang kita lewat di fasilitas-fasilitas umum di pinggir jalan ini posisinya sudah lelah dia miring ditabrak orang kadang-kadang kunciannya untuk ngebuka yang ini bagian ini sama ini sudah hilang itu sudah di Indonesia itu sering begitu jadi yang begini-begini jangan diganggu yang akan berguna pada masanya kalau ada keadaan darurat kebakaran kemudian untuk bagian kopling-kopling kita sebagai nanti ahli K3 dan fire safety make sure untuk kopling-kopling ini perawatannya diberi gemuk dan lain-lain supaya tidak ngarak sehingga nanti pada saat buka-tutup itu tidak susah untuk digunakan dan make sure khusus untuk fire hose ini pada saat nanti habis melakukan simulasi atau tes jadi begitu habis jangan langsung main dikeringin airnya digulung langsung disimpen jangan make sure kan dulu dikering dan dijemur dulu supaya nanti si fire hose ini tidak getas tidak rusak jadi pastikan perawatannya betul-betul dirawat dan kemudian kalau misalnya kita melakukan tes hidran biasanya tes hidran itu yang sering terjadi yang saya sering perhatikan pada saat simulasi atau tes hidran itu hanya buka satu tempat saja fair factor di satu tempat sebenarnya ada beberapa titik pilar hidran itu yang harus ditest untuk memastikan apakah tekanan kerjanya itu masih sesuai atau tidak area mana saja yang harus ditest yang pertama itu adalah titik yang terdekat dengan pompanya yang selanjutnya adalah titik terjauh kemudian kalau dia lantainya bertingkat di titik yang paling tinggi kenapa karena jarak dan ketinggian itu biasanya akan mempengaruhi atau mengurangi dari tekanan si pressure si hidran jadi tidak hanya pada saat simulasi itu hanya di satu titik pastikan di titik terdekat terjauh dan tertinggi dari hidran itu harus dites untuk memastikan apakah semburannya itu masih atau tekanan semburannya itu masih sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh ketentuan SOP perusahaan itulah kenapa nanti harus melibatkan dari tim engineering ketika ditemukan pada saat tes itu ditemukan ada satu ketidaksesuaian disetting ulang lagi tekanan pompanya dan untuk tes juga untuk memastikan supaya air yang mengendap di dalam saluran-saluran pipa itu tidak menimbulkan korosi kalau sudah kelamaan nanti pipanya korosi karena sistem pipa hidran itu kan dia ada yang basah ada yang kering kalau yang pipa hidrannya yang sistemnya basah kelamaan akhirnya di dalam itu nanti bisa menimbulkan korosi nah kemudian Siamis connection ini bacanya Siamis Siamis connection ini biasanya ada di bagian mana ini biasanya terpasang kalau di gedung-gedung gitu ya suara saya masih terkopi kah teman-teman ini ada yang namanya Siamis connection nah Siamis connection ini biasanya penempatannya itu di dekat di bagian gedung yang dia dekat dengan gerbang atau dekat dengan jalan raya fungsinya apa Siamis connection ini adalah ketika gedung kita sudah kehabisan suplai air jadi si groundwater tanknya tadi sudah habis airnya jadi kalau misalnya mobil damkar atau ada mobil tanki yang dia bawa air tinggal dicolok ke sini saja jadi nanti pompa hidran kita tetap berfungsi menggunakan cadangan air yang dari pompa hidran atau water tanki ini biasanya di bagian-bagian dekat lobby di dekat-dekat akses kendaraan nanti buat teman-teman yang kerja di bagian gedung-gedung cari Siamis connectionnya dimana jangan sampai sudah ketutupan taman gitu ya oke dan kemudian satu lagi sesuai standarnya juga warna yang namanya sistem penanggulangan kebakaran alat-alat pemadam itu warna merah sering terjadi Pak di dunia hospitality nggak semua lebih mempertimbangkan aspek apa namanya keindahan estetik gitu ya jadi warna hidran boxnya diganti warna silver karena mempertimbangkan estetik keindahan jangan Pak harus diedukasi gitu ya harus diedukasi bahwanya standarnya itu untuk namanya peralatan pemadam kebakaran itu warna merah gitu ya sering terjadi saya menemukan karena mempertimbangkan aspek estetik hidran box alat pemadam kebakaran dicatnya selain warna merah gitu ya nah kemudian ada sprinkler ya adalah alat yang berguna untuk memadamkan api secara otomatis dan merupakan bagian dari fire sprinkler sistem yang akan melengkorkan debit air ketika terdeteksi ada api atau ketika telah melampaui suhu yang telah ditentukan nah sesuai standar NEPA nya gitu ya nomor 10 kalau nggak salah nanti bisa dibaca itu biasanya suhu dia akan pecah itu sesuai warna tabungnya ini yang kecil ini tapi rata-rata biasanya di Indonesia yang suhunya yang warna tabungnya ini merah dia itu ada yang hijau merah atau apa lagi saya nggak lupa yang nanti bisa kita searching lagi nah usus yang warnanya merah ini dia akan pecah bila mana sudah terpapar suhu sama dengan atau lebih dari 68 derajat celsius dia jadi akan pecah jadi ketika ini pecah sumbatannya lepas nah barulah dari itu nanti air ini akan memancar membentuk apa namanya tekanan kerja dengan sudut pancarnya membentuk segitiga area pancarnya nah yang harus diperhatikan kita sebagai orang safety ingat konsepnya ini adalah apa namanya pemadaman dengan menggunakan tekanan kerja dan ada area yang di cover besaran area yang di cover dari si pancaran segitiganya itu make sure pastikan biasanya di bagian basement-basement gedung saya sering menemukan pada saat saya parkir di gedung-gedung itu masang springkernya diadepin ke atas ada teman-teman yang pernah ngeliat gak springker diadepin ke atas gak ngadep ke bawah ada yang pernah nemuin saya pernah nemuin beberapa kali jadi kalau diadepin ke atas bayangin Pak dia nembak ke atas jaraknya misalnya hanya 50 cm nah apa nembak ke atap apa yang dia cover karena begitu dia nembak ke atas air itu ke bawah sudah netes Pak ngalir bukan lagi meng-cover area yang terbakar jadi kalau misalnya nanti menemukan poin-poin seperti itu pastikan ya pemasangannya sesuai dengan standar bukan sekedar gugur apa namanya kewajiban bayangin ya tempat parkir akumulasi dari uap bahan bakar suhunya naik ingat bahan bakar itu ada yang namanya ignition point flash point flash over gitu ya ketika bahan bakar itu sudah mencapai titik didihnya titik bakarnya itu dia gak perlu dikasih bahan bakar dia sudah bisa terbakar sendiri contoh simple apa namanya pemanfaatannya di teknologi itu mesin yang berbahan bakar solar jadi solar itu mesin diesel itu dia hanya dimampatkan di pressure gak perlu pakai pemantik kebakar sendiri nah itu namanya dia sudah mencapai titik titik apa namanya titik poin bakarnya itu bayangin di area apa namanya parkiran kemudian apa namanya uap bahan bakar banyak suhunya naik apalagi kalau misalnya ventilasi ventilasi sistemnya gak bagus ngumpul panas naik kebakar sendiri gitu ya ditambah lagi sistem pemadamannya kebalik pemasangannya wah sudah jadi kombinasi yang tepat nah itu harus jadi aware nanti ya nah gimana cara ngetesnya Pak kita kan gak tahu berfungsi benar apa enggak sistem sepringkel kita dites Pak korbankan 1-2 sepringkernya Pak dites kasih api benar-benar mecah gak dia yaitu cara ngetesnya ya sistem sepringkernya berfungsi atau tidak gitu ya nah ini biasanya nanti diintegrasikan dengan sistem panel apa namanya alram sistem alram dan sistem deteksi jadi kalau misalnya ada sepringkel yang pecah nanti biasanya alramnya akan berbunyi itu kalau misalnya sistem alramnya nanti sudah full addressable gitu ya oke nah ini ada fire alram gitu ya suatu sistem atau rangkaian alram kebakaran yang menggunakan detektor panas detektor asap detektor nyala api dan titik panggil secara manual serta perlengkapan lain yang dipasang kepada sistem alram kebakaran nah biasanya sistem fire alram ini ada ada yang tiga jenis ada yang modelnya konvensional gitu ya jaman dulu tuh apalagi di proyek-proyek yang listriknya cuma nyala malam masih ingat tuh yang sirine yang diputar nah itu itu sistem fire alram yang konvensional ya pakai alram yang diputar gitu ya kayak apa namanya kayak alram serangan udara ya mengaum-aum dia ya itu konvensional fire alram ya kemudian ada juga yang sistemnya manual gitu ya hanya berdasarkan titik yang dia ada alramnya ada manual call pointnya dipencet disitu aja yang nyala gitu ya kemudian ada yang sudah pakai panel MCFA ini dia yang semi-addressable dan apa namanya full-addressable gitu ya itu tergantung nanti ya masanya sistemnya yang mana kemudian titik panggil manual nah titik panggil manual ini biasanya itu ada ya per lantai atau biasanya dipasang gitu ya di satu lantai itu ada beberapa titik nah nanti tinggal ikutin arahannya aja kalau misalnya disuruh pecahin gelasnya pecahin gitu ya cara nekennya gimana kalau petunjuknya di press ya berarti diteken disitu kalau misalnya nanti perlu dianaikan ke atas atau turunkan ke bawah ya ikuti petunjuknya nah ini biasanya hanya akan menyalakan fire alarmnya itu yang ada di lantai tersebut gitu ya karena nanti untuk untuk yang dia sudah semi atau full-addressable nanti bisa dinyalakan semua seluruh rantai untuk evakuasi itu dari panel MCFA-nya oke nah ini ada detektor nyala api flame detector kemudian ada smoke detector nah ini biasanya sering di bypass bypass yang suka-suka ngerokok biasanya ditutup supaya asapnya gak bisa masuk nah ini harus di cek juga apakah sistem sumber energinya pakai baterai atau pakai supply dari PLN kalau yang dia sistemnya pakai baterai ya make sure baterainya gak low-bet gitu ya sehingga nanti dia masih bisa bekerja secara maksimal ya bicara rambu-rambu apa namanya rambu-rambu terkait nanti evakuasi gitu ya dan fasilitas evakuasi oke nah jadi sharing sedikit terkait standar rambu-rambu ya makna bentuk rambu K3 jadi supaya nanti tidak salah pada saat teman-teman ahli K3 atau fire safety membuat yang namanya rambu-rambu K3 jadi standarnya itu bisa nanti pakai standar ANSI atau nanti bisa pakai standar ISO 7010 ya atau nanti kalau khusus untuk signage-signage yang apa namanya bahan kimia berbahaya dan beracun nanti pakai standar GHS Global Harmonized System apa itu GHS jadi kan safety sign itu tidak hanya bicara larangan peringatan tapi ada juga hubungannya nanti dengan bahan kimia dan B3 apa itu GHS ini sekedar sharing aja ya buat teman-teman jadi nanti kalau misalnya di tempat kerjanya ada hubungannya dengan diminta untuk masang signage yang khusus apa namanya bahan kimia dan B3 gitu ya nah itu standarnya pakai GHS Global Harmonized System nah itu nanti supaya seluruh dunia itu sudah mengacu ke situ ya sehingga orang bule datang ke tempat kita nanti bisa mengidentifikasi bahan kimia dan bahaya bahan berbahaya dan beracun bentar nah jadi kalau menentukan apa namanya labelnya itu harus sesuai standar ini gitu ya kalau udah kelihatan belum teman-teman dengan rekan belum 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 Pak belum sudah 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 oke oke sudah jadi nanti khusus untuk yang labeling di luar safety sign gitu ya yang berhubungan nanti dengan apa namanya bahan kimia berbahaya dan beracun itu standarnya pakai GHS ini jadi nanti kalau nge-labelin misalnya ada bensin solar itu labelnya apa gitu ya pakai standar ini dan ini hubungannya dengan nanti teman-teman yang ambil fire safety sehingga tahu bisa mengidentifikasi ini bahan bakar ini kategorinya apa apakah bahan beracun mudah terbakar meledak itu nanti dari sini gitu ya nah nanti nah ini ya nah ini global harmonis system jadi nanti teman-teman bisa mengidentifikasi gitu ya di kemasan-kemasan itu nanti kategorinya dia kategori apa gitu ya contoh ini kita open satu yang di sini kita gedein dulu ah misalnya kayak begini nih ini definisinya apa nanti ada di sini gitu ya nah ini ini nanti biasanya ya di seluruh bahan kimia berbahaya dan beracun itu biasanya kan dulu disebutnya MSDS ya material safety data sheet gitu ya kalau sekarang disebutnya sudah SDS nah biasanya di apa namanya MSDS bahan B3 itu bahan berbahaya dan beracun itu nanti akan melampirkan si bahan itu kategorinya apa ini nanti ada hubungannya dengan apa namanya fire fire safety contoh misalnya kita apa namanya kita open SDS nya pertalit ya contohnya yang solar aja deh nah yang nanti biasanya dia akan menampilkan si apa namanya simbol GHS tadi bentar sambil ngopi Pak Mintaul biar gak ini sambil minum 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 apa namanya minum teh segede gini Pak kelihatan gak nih woy mantap mantap apapun trainingnya minumnya botol sosro oke nah ini salah satu bentuknya ini nanti ada hubungannya kita sebagai seorang fire safety untuk mengidentifikasi bahan-bahan itu menggunakan yang namanya SDS safety data seat nah contohnya ini sudah kelihatan belum jadi nanti kita sebagai seorang ahli K3 sebagai orang fire safety kita harus berkoordinasi juga dengan bagian pengadaan yang ngadain bahan kimia yang ngadain solar dan lain-lain intinya semua bahan kimia berbaik dan beracun kita minta SDS nya safety data seat nya nah standar safety data seat yang sesuai standar itu dia ada 14 elemen kalau gak salah 14 atau 16 hitungnya ini 1 sampai dengan berapa sampai dengan 16 nah itu adalah format SDS yang standar jadi kalau misalnya Bapak bekerja di perusahaan perusahaan manufaktur yang dia menggunakan bahan kimia seluruh bahan kimia berbayar dan beracun itu wajib punya SDS nya dan SDS ini wajib ditempel di tempat penyimpanan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan berbayar dan beracunnya termasuk tempat penyimpanan gas tempat penyimpanan bahan bakar ditempel gitu ya nah kalau misalnya di rumah mau beyond compliance itu ada tabung LPG tempelin biar istrinya baca gitu ya seperti ini nah ini di safety data ini nanti akan ada simbol-simbol GHS tadi untuk mengidentifikasi ini bahan ini kategorinya apa ini pictogram namanya ya berarti berarti dikirim hari Jumat Pak gimana Pak minta tolong ini juga hari Jumat dikirim selain oh siap nanti kita masukin dalam satu folder nanti tinggal terima kasih nah ini jadi kita bisa mengidentifikasi ini yang benar file pdf gitu ya bisa di ini ya jadi ini kalau kita bicara nyimpen solar dalam jumlah banyak aspek safety-nya apa yang harus dilakukan sudah jelas disini nah jadi kita sebagai orang safety itu sebenarnya kalau rajin menggali ilmu sebenarnya gampang aja gak perlu kita memikir sudah disiapkan standarnya ya teman-teman nah ini hubungannya sharing sedikit gitu ya kalau sharing banyak-banyak nanti kita bisa sampai jam 12 oke itu SDS kaitannya dengan bagaimana kita mengidentifikasi bahan berbahaya beracun atau kimia yang nanti bisa menimbulkan aspek kebakaran di tempat kerja kita bagaimana cara mengidentifikasinya baca safety data sheet-nya gitu ya kita lanjut ke materinya nah ini balik lagi ke safety sign jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin safety sign standarnya seperti apa di tempat kerjanya terutama nanti bikin rambu-rambu terkait fire safety-nya nanti pakai ISO 710 namun saya jelaskan dulu sedikit arti-arti warna ini supaya nanti teman-teman pada saat buat safety sign di tempat kerjanya tidak salah tidak kebolak-balik warnanya khusus untuk safety-safety sign yang bersifat larangan itu nanti pastikan ada simbol ini ada faktor ini yang warna merah misalnya dilarang merokok nanti taruh faktor rokok dikasih ini gitu ya jadi dia background-nya adalah background putih tulisannya sama faktornya merah itu untuk larangan kemudian ada kuning jadi kalau kuning ini background putih background-nya kuning tulisannya hitam itu artinya rambu itu sifatnya adalah bahaya ada bahaya di situ atau terkait dengan peringatan awas licin awas jatuh ada titik jepit ada bahaya ini bahaya listrik nah itu background-nya kuning tulisannya hitam kalau terkait kewajiban misalnya wajib pakai APD ini APD ini wajib pakai sepatu safety wajib pakai ini pakai background biru tulisan putih ya faktor menyesuaikan kemudian nanti untuk yang kondisi aman atau tanggap darurat ya jadi nanti pakainya background hijau tulisan putih jadi kalau misalnya kayak rambu kotak P3K kemudian assembly point kenapa dia warnanya hijau tulisannya putih yang mengikuti standar ini ya kemudian background merah tulisan putih itu berarti terkait peralatan peralatan keselamatan kebakaran jadi dia backgroundnya merah tulisannya putih ini adalah standar pembuatan safety sign jadi nanti ketika bikin rambu evakuasi itu ya nanti tinggal ngelihat disini nah nanti tinggal teman-teman pilih apakah nanti mau buat standarnya safety sign standar ANSI atau nanti pakai ISO 7010 yang mana sih pak ISO 7010 standar bikin safety sign kita tinggal lihat jadi nanti pada saat bikin rambu evakuasinya itu sudah sesuai dengan standar suara saya masih terkopi ya teman-teman ya ini standar ISO 7010 jadi kalau misalnya teman-teman nanti bikin rambu evakuasi bikin peralatan tanggap darurat nah standarnya tinggal pakai yang ini gitu ya nah ini logo-logo faktor-faktornya bahasanya ya nah ini faktor-faktornya sehingga nanti ketika bikin signet faktornya mengikuti mengikuti faktor ini disesuaikan dengan apa namanya faktornya apa nanti ada kode-kodenya nanti silahkan dibaca iso 7010 atau silahkan kalau mau pakai standar ANSI boleh oke itu terkait apa namanya signet nah yang terakhir dari apa namanya dari materi sekilas materi ini adalah ini ya rambunya tadi yang sesuai saya sampaikan jadi nanti kalau misalnya bikin rambu evakuasi itu tinggal lihat E001 ini ke arah mana E002 ke arah kanan ini ke arah kiri kalau bikin rambu assembly point itu berarti kodenya faktornya itu E007 nah jadi contohnya gini jadi kalau misalnya mau bikin rambu-rambu assembly point gitu ya kita mau bikin nih nah cara download faktornya teman-teman nanti tinggal buka apa namanya google nanti tinggal diketikan saja ISO 7010 E007 nah jadi nanti faktornya akan muncul nah kita tinggal download kita tinggal desain aja apa namanya rambunya nah pasti kalau ada di gambar gini ketika kita masukin kode E007 kita akan keluar ini gitu ya jadi begitu cara apa namanya kalau mau buat apa namanya safety sign nanti kalau untuk yang kebakaran tinggal lihat kodenya sesuai 7010 tadi kalau untuk bikin segitiga apart seperti apa nanti tinggal di apa namanya dilihat kodenya disitu oke itu untuk apa namanya safety signnya evakuasi dan lain-lain gitu ya nanti tinggal dibuat berdasarkan kodenya nanti yang dilihat kodenya ini untuk nyari pektornya oke kemudian selanjutnya sekarang sarana sarana dan prasarana evakuasi jadi sebenarnya ini dibagi jadi dua apalagi sistem proteksi ada sistem proteksi aktif ada sistem proteksi pasif kalau pasif itu biasanya berhubungan dengan ketahanan bangunan gitu ya tahan api begitu-begitu ya akses dan lain-lain itu pasif kalau aktif itu nanti biasanya berhubungan dengan peralatan tanggap darurat ini beberapa fasilitas sarana yang perlu diperhatikan nah kemudian kondisi darurat kebakaran nah ini bila melihat api atau kebakaran apa yang harus dilakukan cuman ini nanti silahkan refer to SOP ya standard operational procedure tanggap darurat penanganan kebakaran yang ada di tempat kerjanya gitu ya jadi nanti apakah nanti dalam bentuk instruksi kerja ya apakah SOP atau nanti dalam bentuk flowchart gitu ya nanti tinggal disesuaikan oke untuk materinya cukup mungkin saya sedikit akan sharing terkait contoh nah contoh SOP nya gitu ya jadi nanti biasanya ada SOP tanggap daruratnya teman-teman ya nanti masing-masing kondisi darurat yang teridentifikasi di tempat kerja teman-teman nanti silahkan sesuai SOP nya apakah nanti masing-masing kondisi darurat dipakai kode gitu ya contoh misalnya kalau kebakaran kodenya kode merah kemudian kalau misalnya tanggap darurat medis kode biru kalau misalnya ada ancaman teroris kode hitam ada perkelahian kode apa monggo oke bentar tak izin bentar dari SOP tanggap darurat nanti ditentukan saja di SOP perusahaannya masing-masing kategori itu mau diwarnai apa dipakai kode warna apa karena itu nanti berfungsi untuk komunikasi di tim ERT nya terutama buat pada mula terjadinya kebakaran karena kalau misalnya Anda area kerjanya di fasilitas umum kayak mal apartemen dan lain-lain apinya masih kecil masih bisa dipadamkan pakai apar ternyata udah teriak-teriak kebakaran 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 padahal apinya udah bisa dipadamkan orang udah panik tunggang langgang gak garuan itu biasanya digunakan pakai apa namanya color code ya ini secara simpelnya nanti ini biasanya menyesuaikan karena SOP itu gak bisa main asal comot harus disesuaikan langkah apa saja yang harus dilakukan bila terjadi yang namanya keadaan darurat nah ini waktu itu saya susun ya buat perusahaanku jadi nanti tinggal disesuaikan aja di perusahaannya masing-masing oke jadi ini nanti ada hubungannya dengan teman-teman yang ambil sertifikasi apa namanya fire safety officer jadi nanti kemungkinan akan ditanyakan SOP tangkap darurat yang harus dilakukan pada saat terjadi kebakaran itu di perusahaan bapak seperti apa langkah-langkah nah ini contoh apa namanya contoh kecilnya terkait SOP ini gitu ya nanti mungkin bisa dibaca-baca oleh teman-teman oke ini semua bagian itu ada ininya ya ada tanggung jawabnya masing-masing ya jadi kalau misalnya apa namanya mulai dari yang melihat kemudian petugas operatornya komunikasinya ya operator control roomnya yang jaga MCFA-nya seperti apa kemudian fire warden fire warden ini gak mesti direktur ya jadi bisa ditentukan nanti disepakati bersama kemudian petugas security first responder ya misalnya membantu tim fire fighting memadamkan api cuman ingat satu hal teman-teman ya ini yang sering salah terjadi miskomunikasi yang saya sering temukan seluruh tim security jadi tim fire fighter di tim IRP sekarang konsep pertanyaannya kalau semua tim security jadi tim fire fighter yang jaga ring pengamanannya siapa yang jaga pengamanan di depan siapa kalau semuanya jadi tim fire fighter jadi kalau misalnya nanti teman-teman membentuk satu tim IRP jangan semua tim personil di shifting itu jadi tim fire fighter karena harus ada tetap core pekerjaannya adalah pengamanan dia harus mengamankan apa mengamankan ketika terjadi yang namanya eksiden kebakaran orang bisa keluar masuk dengan mudah ada orang pihak luar yang tiba-tiba bisa masuk entah dia membuat dokumentasi segala macam sehingga tersebar informasi yang salah misalnya itu yang harus dipastikan jadi ketika nanti bicara petugas security pastikan tidak semua petugas security jadi tim fire fighter sisakan untuk jaga ring pengamanan kemudian petugas fire fighting nah ini buat teman-teman yang spesialis petugas fire fighting jadi harus detail nanti tugas tentang jobnya seperti apa kalau misalnya ada fire trucknya kemudian lain-lain ini biasanya petugas fire fighter ini benar-benar dilatih kecepatan dan ketepatan pakai seragam berapa menit berapa detik mobil harus berapa menit ini mereka betul-betul simulasi contoh buat teman-teman yang fire factor yang dari PLTU muara ini betul-betul mereka dilatih secara teknisnya kemudian floor warden dan petugas evakuasi biasanya kalau dia area kerjanya itu lebih dari satu lantai biasanya masing-masing lantai itu ada floor warden kemudian hal yang harus diperhatikan saat evakuasi misalnya sudah melakukan pemadaman awal kebakaran menggunakan hidran apinya tetap tidak padan berarti harus mengaktifkan artinya secara full berarti harus ada perintah evakuasi berarti fire alarm seluruh lantai dinyalakan apa yang harus diperhatikan oleh floor warden dan orang yang tugasnya mengevakuasi jadi pada saat mengevakuasi sambil diserukan jadi jangan lari jalan cepat saja kemudian prioritas orang-orang yang perlu diutamakan ibu hamil orang tua orang disabel disabilitas kemudian kalau si asapnya itu sudah memenuhi ruangan atau sudah masuk ke dalam ruangan pada saat evakuasi itu apalagi kita sudah tidak ada alat bantu pernafasan pasti oksigen itu posisinya ada di bawah jadi evakuasinya tidak bisa berdiri lagi kalau asapnya sudah di setengah ruangan harus sambil merayap kalau misalnya ada kain tisu atau apa basahi tutup ke hidung sehingga nanti bisa sedikit mengfilter asap itu kemudian tetap awasi dan bantu orang tua wanita hamil dan penyandang disabilitas seperti tadi saya sampaikan kemudian jangan menggunakan lift pada saat keadaan darurat terutama kebakaran ini dan make sure juga make sure juga tim evakuasi memastikan tidak ada orang yang terjebak di lift karena biasanya kalau listriknya dimatikan lift itu nanti akan homing turun belum tentu dia kebuka kalau sistemnya error makanya nanti ditanggap darurat itu harus ada juga simulasi selain simulasi kebakaran melakukan simulasi orang yang terjebak di dalam lift karena kemungkinan karena kita tidak tahu ketika kebakaran orang masih ada yang di dalam lift itu harus di make sure kemudian jangan kembali ke tempat semula posisi kebakaran sampai petugas arti menginformasikan bahwasannya kondisi sudah aman tertangani dan sudah terkendali walaupun misalnya iPhone berapa yang terbaru ketinggalan gak usah lebih penting nyawa daripada harta bendanya gitu ya kemudian ketika bicara evakuasi disini ya ini penting nih apa yang harus dievakuasi evakuasi itu kan ada evakuasi orang ada evakuasi harta benda harta benda ya cukup dokumen-dokumen penting saja itulah kenapa kalau perusahaan-perusahaan yang sudah betul-betul menerakam sistem manajemen keselamatan kebakaran biasanya ada satu perangkatnya entah hard disk atau apa yang ingin pendata itu saja yang cukup dibawa ya gak perlu sama komputer-komputer sama lain-lain diangkat gitu ya kemudian petugas P3K ini tugasnya kemudian kita sebagai karyawan punya tugas dan tanggung jawab gitu ya untuk tidak apa ya menyebarkan informasi-informasi kecuali teman-teman ditunjuk sebagai humas perusahaan juru bicara perusahaan kalau bukan tidak perlu menyampaikan hal-hal yang di luar mewenang kita itu yang perlu harus diperhatikan sehingga tidak ada kebocoran apa namanya informasi ini terkait contoh singkat apa yang harus dilakukan pada saat terjadi yang namanya kebakaran SOP nah kemudian checklist kita sebagai seorang apa namanya ahli K3 atau nanti dari fire safety gitu ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang harus kita inspeksi kita harus cek gitu ya pertama terkait prosedur dan manualnya manual atau prosedurnya SOP-nya ada enggak terdapat dokumen dan lainnya enggak peta evakuasinya ada apa enggak yang setiap lantai dipasang you are here gitu ya kemudian terdapat rambu-rambu informasi daftar kontak darurat dan daftar kontak darurat ini internal dan eksternal internal itu susunan tim tanggap daruratnya eksternal itu nanti kayak rumah sakit damkar dan lain-lain kemudian peta jalur akses mobil damkar ada enggak kita koordinasi datang minimal 6 bulan sekali ke orang damkar minimal ada komunikasi resource and competence ini kita bicara SDM-nya struktur struktur organisasi ERT-nya dibentuk dibuat kalau misalnya area kerjanya 1x24 jam pakai sistem SIF tim ERT pastikan meng-cover seluruh SIF-nya jadi orangnya ada terus tim ERT-nya enggak hanya pagi doang kemudian seluruh personil itu sudah tercertifikasi FSM ada personil yang tersertifikasi FSM Fire Safety Manager yang kelas A itu itu biasanya sudah lebih dari berapa personil nanti ada di permenakernya kemudian gedung dengan penghuni minimal 500 aturan sesuai pergum ada di sini 500 orang sesuai pergum ini kemudian memiliki petugas P3K ini nanti ada sesuai permenaker nomor 15 tahun 2008 perbandingan antara rasio jumlah karyawan dengan berapa jumlah petugas P3K sarana proteksi ada sarana aktif proteksi pasif di checklist jadi kemudian pelatihan atau simulasi jadi nanti ini sebagai orang K3 program dan lain-lain ini nanti harus betul-betul dicek nanti diukur tingkat pemenuhannya sejauh apa oke itu saya rasa cukup untuk materi malam ini sudah di 2151 kelewat mohon maaf teman-teman terima kasih banyak saya kembalikan ke Pak Sunarto bila mana ada saran pertanyaan atau diskusi kita lanjut terima kasih selamat malam terima kasih terima kasih Pak selamat malam tetap semat pam 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 terima kasih selamat malam sebelum pertanyaan ini kita akan memberikan pertanyaan dulu ya kita coba bersama-sama pertanyaan-pertanyaan supaya merefresh apa yang disambilkan oleh Bang Mustah tadi benar-benar artinya suaranya kurang jelas Pak suaranya Bapak kurang jelas ijin Pak Nato masih keresak-keres Pak selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam kalau yang sekitar 3 menit silahkan bisa dijawab bersama-sama kurutan yang benar dalam menggunakan apa saat terjadi kebakaran awal adalah A, B, C, D yang benar yang mana B yang C Pak C Pak yuk A C Pak yang A itu Pak D A, A, A 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 A, A, A yang tidak termasuk manajemen penanggulangan kebakaran ini kaya kontrol adalah deteksi alarm deteksi alarm deteksi alarm deteksi alarm deteksi alarm deteksi alarm tempatan bila terjadi kebakaran listrik terjadi B B B matikan listrik B 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 tempatan tempatan satu dengan apa yang A B B B B B A A 15 meter Oh ccc kalau ruang tertutup kalaupun tidak ada 15-15 diadaakan dari pengawasan eee udah benar 6 bulan sekali 6 bulan sekali pak 1 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan kalau pengecekan maka kalau isi 6 bulan 6 bulan 6 bulan ola 6 bulan 6 bulan 6 bulan 7 bulan 4 bulan 6 bulan yang A Johan kita ngomong apa ya masih temen-temen Pak bangunan-bangunan bangunan apa ini sama berapa pak ini pak ini ini yang A 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 Untuk pertanyaan kita open berapa? Tiga? Tiga boleh Pak Dir. Baik. Tiga pertanyaan tadi pertama Pak Doli, kemudian oh Pak Tri udah diturunkan tangannya, berarti Bumi-nya sama disini ada Pak Tomo ya. Yang lainnya nanti bisa sharing melalui LIA. Oke, Pak Doli Bumi-nya sama Pak Tomo silahkan. Baik Pak, selamat malam Pak. Mohon izin Pak Miltahol bertanya Pak. Untuk jenis apa alat madam portable itu masih digunakan atau tidak Pak? Terus apabila tidak digunakan, sejak kapan tidak digunakan kembali Pak? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, untuk sprinkle Pak. untuk seperingkulkan yang umum warna merah ya Pak. Kan ada beberapa warna lain Pak. Dan mohon penjelasannya medianya apa saja ya Pak. Dengan warna yang lain. Terima kasih Pak. Oke, bisa dilanjut dulu yang ini pertanyaannya. Ini Bu Mia monitor? Kita lewatin Bu Mia nggak monitor. Pak Tomo? Sebelumnya, terima kasih Pak Sunorato dan Pak Miltahkul dan Pak Miltahkul izin bertanya. Sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Miltahkul ya mengenai berat akses saat terjadi kebakaran. Cuman saya pengen lebih jelas lagi yang saya tanyakan apa yang harus diperhatikan dalam merencanakan tata letak bangunan untuk memastikan aksesabilitas yang aman dalam situasi kebakaran. Terima kasih Pak Sunorato. Oke. Terus Pak Welsi monitor Pak Welsi kalau nggak berarti Pak Muhammad Tanen siapa selamat malam Pak Miltahkul ijin bertanya Pak untuk penempatan apa pada kendaraan itu Pak apakah boleh dalam kondisi miring Pak? Terima kasih. Oke. Sudah terkumpul ya. Ijin bertanya Pak Narto. Sudah tiga pertama. Tiga pertanyaan. Terima kasih. Silahkan Pak Miltah untuk jawabannya. Ijin bertanya Pak Narto. Ini Pak Arief. Ini udah kita close. Silahkan. Silahkan. Oke. Untuk Pak Doli pertanyaan yang pertama tadi apakah bisa dispesifikan Pak yang diwaksud portable tidak digunakan kembali seperti apa pertanyaannya Pak? Kan kita mengenal dulu kan mengenal ada klasifikasi alat pemadam api portable ya Pak. Dan apakah itu masih digunakan atau tidak? Dan kalau memang tidak digunakan sejak kapan Pak? Alasan apa? Yang api portable ini yang dalam bentuk apa Pak? Soalnya kalau yang kita kenalkan portable ini yang apar ya? Yang di mobil itu Pak yang kecil itu. itu kan termasuk portable itu Pak. Oh yang kecil ya? Yang busa ya? Betul Pak. Jadi gini Pak Doli ya pertanyaan pertama. Sebenarnya untuk sekarang kendaraan-kendaraan itu sudah mulai menggunakan kembali yang namanya alat pemadam api ringan. Jadi untuk unit-unit yang sekarang contoh misalnya kayak ras dan lain-lain itu di masing-masing apa? Di masing-masing unit itu sudah ada aparnya. Kenapa dipasang apar lagi? Karena semakin ke sini resiko tingkat kebakaran kendaraan mobil itu semakin meningkat Pak. Kenapa? Karena sekarang itu mobil sekarang itu tingkat kerumitannya lebih rumit ya. Karena rata-rata sudah sistem elektrikal. Dan ditambah lagi biasanya ada beberapa orang yang memodifikasi kendaraannya masang lampu aksesoris dan lain-lain tidak menghitung kekuatan dari si wire-nya kabelnya. sehingga ada conflating kelebihan beban terbakar. Jadi sebenarnya untuk penggunaan apar di mobil-mobil yang spek pabrikan itu sekarang sudah mulai ada lagi. Namun tidak semua kendaraan Pak ya. Tidak semua kendaraan. Semua merek itu ada. Namun saran saya secara pribadi buat teman-teman yang menggunakan kendaraan bermotor terutama mobil. Karena saya secara pribadi Pak di mobil saya itu saya tempatkan apar yang 3 kilo Pak. 3 kilo setengah. Karena saya berpikir kalau dia cuma ukuran setengah kilo atau 1 kilo tidak terlalu maksimal ya. Durasi pemadamannya terlalu singkat. Jadi itu masih berlaku Pak Doli ya untuk yang portable di mobil. Kalaupun di kendaraan pribadi teman-teman tidak ada beli Pak harganya tidak terlalu mahal namun kalau misalnya ada fire di kendaraannya kita bisa melakukan pencegahan lebih lanjut. Yang kedua Pak Doli tadi terkait sepelingker ya tadi kan saya sampaikan ya bahwasannya sepelingker itu dia bisa bekerja di suhu yang berbeda. Nah untuk mengidentifikasi suhu yang berbeda itu sudah kelihatan ini ya. Sudah kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi dia bisa pecahnya kapan itu berdasarkan warna-warna tabung ini. Ada merah kuning hijau biru ungu sama ultra black black ultra. Nah ini tinggal dilihat suhunya. Kalau yang merah itu 68 derajat celcius gitu ya. Kemudian kalau yang kuning 79 derajat celcius dan kemudian kalau yang hijau itu 100 derajat celcius biru itu 141 derajat celcius kemudian kalau yang ungu itu 180 derajat celcius yang hitam itu 260 derajat celcius. Nah biasanya umum digunakan karena suhunya mendeteksinya paling rendah dan paling cepat mendeteksi suhu dan dia cepat pecah itu yang digunakan umumnya biasanya yang warna apa namanya merah ya. yang warnanya merah ini 68 derajat celcius. Itu ya Pak Doli ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Lanjut yang nomor dua tadi pertanyaannya Pak terhadir. Kenapa? Masih miut Pak. Tepun aku. Kenapa? Bakar. Lampu. Bentar tak miut dulu oleh Pak Sunato ya. Oke. bisa diulang lagi Pak Sunato. Amir dulu Pak. Pertanyaan yang kedua. Berkaitan dengan tata letak bangunan berkaitan dengan alat untuk pemasangan alat pemadam kebakarannya. Untuk evakuasinya lah gitu ya. Keluar masuk segala macam gitu ya. Teknis membangun bangunan itu seperti apa. Jadi gini. jadi seluruh apa namanya perusahaan-perusahaan pengusaha-pengusaha yang membuat IMB atau cetak biru dan gedung yang akan dibangun tersebut. Nah standar bangunannya itu seperti apa. Itu sesuai apa namanya peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Yang tadi regulasinya apa namanya saya sampelkan di awal. Nah ini. Dia pakenya ini Pak. Gitu ya. Jadi dia pakai permen ini. Jadi di sini ya itu mau tangganya mau apa pintu exitnya itu sudah di apa namanya sudah dipersyaratkan. Jadi seluruh bangunan gedung bertingkat gedung-gedung itu contoh misalnya kayak di Jakarta itu pada saat dia bikin IMB itu harus sesuai dengan standar ini. Jadi si apa namanya si orang teknik sipil sama teknik arsitektur yang menggambar rancang bangun itu harus mengikuti gitu ya sebagai acuan itu mengikuti standar ini. Gitu ya. Misalnya sarana jalan keluar dalam bangunan gedung yang baru. Nah ini. Seperti ini nih. Bila mana si perancang gedung itu sudah mengikuti aturan ini harusnya sih dia baru bisa mendapatkan izin mendirikan bangunannya. Nah ini semua diatur nih Pak. Semuanya diatur di sini. Jadi nanti mengikuti standar ini. Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Jadi semua teknis apa namanya untuk mendirikan bangunan itu supaya nanti safe ya. Yang salah satu kita lihat dari sisi aspek kebakarannya ya harus mengikuti standar ini. Nah ini diatur semua nih Pak. Gitu ya. Akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran. Sarana penyelamatan kayak pintu exit. Gitu ya. Ini halaman 35 ya. Tadi kan ada pertanyaan tuh Pak. Gimana kalau misalnya pada saat evakuasi asepnya sudah masuk ke tangga darurat. Sebenarnya akses pintu exit itu atau tangga darurat itu sudah diatur standarnya. Jadi dindingnya harus tersistem proteksi pasif. Jadi harus dilaminasi. Bahannya dindingnya harus tahan api minimal sejam. Kemudian supaya asep nggak masuk itu ada yang namanya sistem fan yang pressurized. Jadi nanti di situ udaranya bertekanan. Jadi asepnya nggak bisa masuk ke dalam sistem pintu exit. Nah ini semua diatur. Jadi nanti kemudian pintu-pintu, keandalan jalan keluar, ruang terdiri, proteksi tangga. Nah semua ada. Jalur terusan exit. Nah standarnya mengikuti standar MKKG ini. Tinggal nanti dibaca di halaman berapa. Contoh yang misalnya ini ya di halaman 35. Tinggal kita baca nanti di halaman 35. Standar pintu exit itu seperti apa sih? Nah ini. Halaman berapa tadi? Halaman 35. Nanti kita baca di sini. Gitu ya teman-teman. Itu sudah clear di sini. Termasuk standar hidran, halaman, dan lain-lain. Jadi semuanya sudah ada desainnya. Jadi teknik sipil, teknik arsitektur tinggal mengikuti standar ini. Tinggal nanti secara estetiknya supaya bangunannya tetap kelihatan indah itu nanti pekerjaannya orang arsitektur. Karena kalau orang sipil dia ngikutin standar. Senengnya yang ngotak-ngotak. Kalau sudah bangunan melengkum, miring, itu sudah pekerjaan orang arsitektur. Itu ya. Itu ya. Untuk menjawab yang apa namanya pertanyaan nomor dua. Jadi nanti teman-teman dalam di MKKG ya. Sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini. Ipin Pak Muntalkul untuk menangkebi sebentar boleh? Boleh Pak. Apakah ibarat standarnya itu semakin tinggi bangunan itu standarnya berubah atau tetap sama aja Pak? Tetap sama aja Pak. Ini kan nanti ada 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 ketentuannya. Jadi gedung itu kan nanti dipisah-pisah kelas-kelasnya Pak. Di sini ada. Oh berarti misal semakin tinggi kemungkinan besar juga standarnya bisa berubah ya Pak? Ya mengikuti standar ini Pak. Jadi nanti bangunan ini tipenya tipe apa gitu ya. Nah nanti mengikuti di sini. Jadi nanti di sini dibaca nanti di sini ada pembagian jenisnya ini kelas-kelas bangunannya nih Pak. Gitu ya. Jadi nanti kita tinggal lihat kelas bangunannya kelas bangunannya masuk yang mana. Gitu ya. Nah ini ada semua di sini Pak. Nah tetap standarnya mengikuti yang ini. Lihat teman-teman ya. Ini masuknya di sini gitu ya. Oke. Ini standarnya tetap yang ini. Baik Pak. Terima kasih. Oke Pak. Terima kasih Pak. Lanjut yang tiga Pak Adir pertanyaannya. nomor tiga pertanyaan sama kayak Bang Joli tadi itu penempatan apa pada kendaraan itu boleh nggak posisi miring? Sebenarnya boleh-boleh saja Pak. Nggak ada masalah. Mau dia miring, dia mau tegak. Bahkan rata-rata di kendaraan sekarang itu dia ditempatkan itu miring di bawah kursi apa namanya penumpang yang apa di samping sopit. Kalau dulu kan dia di apa namanya apa namanya bahasanya pilar A ya. Pilar A yang dekat driver atau yang pilar A dekat apa namanya penumpang gitu ya. Tungguan sekarang biasanya di kendaraan-kendaraan itu ditempatkan miring gitu ya dan dia apa namanya di bawah kursi penumpang yang dekat sopir. Dia gampang diakses oleh driver dan mudah diakses oleh penumpang yang di situ. Jadi nggak ada masalah Pak ya kalau misalnya apa di mobil itu diletakkan miring. yang penting tekanan kerjaannya normal. Dan masih ada isinya. Di perusahaan saya semua kendaraan berjenis apapun untuk aparnya di...